Wiro Sableng 076, Kutunggu di Pintu Neraka Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, Kutunggu di Pintu Neraka 1. Dua sosok bayangan hitam berkelebat dalam gelapnya malam Pada waktu siang saja hutan belantara itu selalu diselimuti kegelapan dan dicengkam kesunyian Apalagi di malam buta seperti itu Hingga dua sosok yang bergerak tadi tidak ubahnya seperti dua hantu tengah gentayangan Kita sudah dekat, bisik bayangan di sebelah kanan Ternyata dia manusia juga adanya Betul, aku sudah dapat mencium baunya, menyahuti bayangan satunya Keduanya terus lari ke arah timur rimba belantara Tak selang berapa lama mereka sampai di bagian hutan yang bainak ditumbuhi semak tak melukar setinggi dada Di sini mereka hentikan lari Tegak tak bergerak dan juga tidak bersuara Hanya sepasang neti masing-masing memandang tak berkedik ke depan Di atas serumpun semak tak melukar lebar terletak sebuah batu lebar berbentuk hampir pipih Di atas batu ini duduk seorang lelaki berpakaian rombeng penuh tambalan seperti pengemis Dia mengenakan sebuah caping bambu Bagian depan caping ini turun ke bawah hingga dari wajahnya hanya dagunya yang ditumbuhi bulu-bulu kasar saja yang kelihatan Bau aneh seperti bau bunga kamboja busuk datang dari orang yang duduk bersilah di atas batu ini Entah berasal dari tubuhnya atau dari pakaiannya yang dekil kotor Otak dua orang yang barusan datang cepat bekerja Batu pipih itu beratnya paling tidak 30-40 kati Tetapi mengapa semak tak melukar setinggi dada itu sanggup menahannya? Lalu ditambah pula dengan berat badan orang bercaping yang duduk bersilah di atas batu Semak melukar tetap berdiri tegak Akal manusia mana yang bisa menerima kenyataan ini? Aku tak menyangka dia memiliki ilmu setinggi ini Bisik orang di sebelah kiri Dia sanggup membuat tubuh dan batu yang didudukinya seringan kapas Balas orang di sebelah kanan Tapi kalau cuma ilmu meringankan tubuhnya saja yang hebat Kenapa kita mesti takut? Lalu bagaimana? Kita teruskan tanya orang yang pertama tadi Seharusnya kau tak usah bertanya begitu Ucapanmu menandakan keraguan hati Kau kecut, bahkan mungkin takut Padahal, bukankah kita sudah bersumpah untuk menangkapnya hidup atau mati Kata orang kedua pula dengan nada sengit Lalu cepat dia menyambung Kau dari sebelah kiri Aku dari kanan Sekarang Dua orang itu bergerak Satu ke kiri, satu ke kanan Tiba-tiba secara serempak mereka menyergap ke arah orang yang duduk di atas batu Dari gerakan-gerakan mereka yang mengeluarkan suara angin bersiuran jelas dua orang ini bukan hanya melancarkan serangan biasa, tetapi serangan-serangan dasyat yang bisa meremuk dada dan merengkahkan kepala Orang bercaping di atas batu kelihatan tidak bergerak sedikitpun Seolah sama sekali tidak menyadari kalau dirinya tengah diancam bahaya maut Sesaat lagi jotosan dari kanan akan menghantam caping di atas kepalanya dan jotosan dari kiri akan menghancurkan tulang dadanya Tiba-tiba dalam satu gerakan kilat yang hampir tidak terlihat oleh metel, telanjang, orang bercaping di atas batu angkat kedua tangannya Wut Set Wut set Dua penyerang sama berteriak kaget ketika dapatkan lengan kanan masing-masing yang mereka pergunakan untuk memukul tau-tau kena cekal orang Mereka cepat menyentak untuk bebaskan diri Namun cekalan itu melaksana japitan besi yang tak dapat digoyahkan Terpaksa keduanya pergunakan tangan kiri untuk menghantam Sayang gerakan mereka kalah cepat Tubuh keduanya tampak terangkat ke atas Lalu dalam gerakan kilat yang ditunjang dengan kekuatan luar biasa tubuh itu diadu satu sama lain Pra-a-ak Dua kepala berbentur keras Perlahan-lahan orang di atas batu lepaskan cekalannya Dua orang yang tadi menyerangnya dan kini telah menjadi mayat roboh di bawah, terkapar di tanah rimba belantara lembab Keadaan yang tadi sempat berisik kini kembali diliputi kesunyian Orang di atas batu duduk tak bergerak seolah tidak terjadi apa-apa Sementara itu di atas sebuah pohon tinggi, dalam kegelapan malam, sulit terlihat oleh metle, telanjang Seorang kakek bermuka kuning mengenakan pakaian selempang kain putih seperti seorang resi, duduk di atas salah satu cabang pohon Di tangan kanannya dia memegang sebatang joran atau bambu pemancing Pada ujung benang di mana terdapat metukail yang dibalut sejenis getah, berbagai binatang hutan yaitu serangga terbang, kunang-kunang, nyamuk dan sebagainya telah menjadi korban Mati menempel di metukail Sungguh aneh keadaan orang tua ini Apakah dia menganggap dirinya tengah memancing? Walaupun dia tidak bergerak atau bersuara namun apa yang terjadi di bawah sana yaitu kematian mengerikan dua orang yang menyerang, sama sekali tidak luput dari pandangannya Malah sewaktu dua orang itu jatuh bergedebukan di tanah tanpa nyawa dan kepala rengkah, dalam hatinya orang tua di atas pohon mengejek Manusia-manusia tolong Kalau ilmu cuma sejengkal mengapa berani datang ke tempat ini? Mencari perkara mencari mati Kesunyian di tempat itu ternyata tidak berlangsung jauh Karena tak selang berapa lama kemudian entah dari mana datangnya sesosok tubuh rentah bungkuk dengan punuk ditengkutnya tau-tau muncul di tempat itu Lalu duduk sejarah lima langkah dari hadapan semak melukar di atas mana ada batu dan duduk orang bercaping Orang yang baru darang ini berambut ke wahu dan di tangan kanannya ada sebatang tongkat hitam Dua mata orang tua berambut ke wahu ini kecil dan selalu berputar liar, melirik ke kiri dan ke kanan Sekilas dia memperhatikan orang di atas batu, lalu memperhatikan dua sosok yang sudah jadi mayat, lalu kembali lagi memperhatikan orang bercaping Kemudian kelihatan dia geleng-gelengkan kepala Anak-anak manusia malang Kalian mampus percuma Akibat meminta lebih dari kemampuan si rambut ke wahu membuka mulut Lalu dia ketukan tongkat hitamnya ke tanah Duk, duk, duk Hebat sekali Ketukan tongkat itu bukan saja mengeluarkan suara aneh jauh ke dalam tanah tetapi juga menyebabkan semak melukar di hadapannya bergoyang-goyang Goyangan ini membuat batu hitam di atas semak-semak itu bergetar Namun orang bercaping yang duduk di atasnya seolah tidak merasakan apalagi terganggu Di atas pohon orang tua bermuka kuning dan berpakaian seperti resi usap-usap joran bambunya Si bungkuk itu Hemm, katanya dan bergumam dalam hati Boleh juga dia Kepandainya jauh meningkat Ketukan tongkatnya membuat pohon yang kududuki bergetar Bahkan pantatku terasa seperti kesemutan CK, CK, CK Tapi aku kurang yakin dia mampu melaksanakan niatnya Biar ku tunggu saja sambil memancing Ah, mengapa sedikit sekali hasil pancinganku malam ini Orang tua berpunuk berhenti mengetuk-ngetukan tongkat hitamnya Dia maju dua langkah Mulutnya tampak dipencongkan Sesaat kemudian terdengar dia berucap Kebop Radah Kau boleh menyamar seribu samaran Sebagai resi, sebagai nelayan atasu sebagai petani Juga sebagai pengemis seperti kau lakukan saat ini Tapi kau tak bisa lari dari aku Metel, tua ini tak bisa ditipu Aku datang menjemputmu Apa jawabmu Orang di atas batu tidak bergerak Juga tidak ada suara jawaban Orang tua berambut keburu di depan semak melukar menyeringai Tangan kirinya mengusap-usap rambutnya beberapa kali lalu Tangan kanannya yang memegang tongkat bergerak Ujung tongkat kayu hitam itu tiba-tiba menyusup ke bawah caping Di depan metu kiri ujung tongkat berhenti seolah hendak menusuk Ternyata tidak Tongkat itu bergerak ke bawah lalu berhenti tepat pada cegukan di pangkal leher Agaknya bagian inilah yang akan ditusuk Jelas tusukan membawa kematian Aku bertanya sekali lagi kebop Radah Kau bersedia ikut aku atau bermaksud membangkang? Orang tua berpunuk menunggu Yakin bahwa dia tak berakal mendapat jawaban Maka dia pun keluarkan suara tawa mengekeh Tiba-tiba kekohannya lenyap laksana di renggut setan Pergelangan tangan kanannya bergerak Ujung tongkat benar-benar menusuk Tra-a-a-a-ak Orang tua berpunuk berseru kaget lalu melompat mundur sampai tiga langkah Dua matanya mendelik Memandang liar berganti-ganti ke arah orang di atas batu dan tongkat kayu hitamnya yang patah Dia tidak dapat melihat kapan orang di atas batu itu menggerakkan tangannya Yang jelas gerakan orang itu jauh lebih cepat dari tusukan tongkatnya tadi Di atas tohon yang gelap, kakek bermuka kuning yang memegang joran geleng-gelengkan kepalanya Dalam hati dia berkata Tua bangka bungkuk berpunuk itu ternyata cuma bermulut besar Kalau otaknya waras apa yang terjadi sudah cukup menjadi peringatan Sebaiknya dia lekas saja angkat aki dari tempat ini Namun lain kata hati si kakek di atas pohon Lain pula ucapan orang tua berpunuk Bagus kebo peradah Bagus sekali Kau menunjukkan keperkasaanmu tanda kau memang pantas kuajak pergi Tapi dari sikapmu tadi jelas kau memutuskan untuk ikut aku tanpa nyawa di badan si bungkuk Berpunuk lemparkan patahan tongkat ke tanah Dari mulutnya keluar suara lengkingan keras Di lain kejap tubuhnya melesat ke depan Ketika kedua tangannya dihantamkan Ada deru angin yang dahsyat mendahului serangannya Orang di atas batu maklum diakini tidak bisa bertindak gegabah Dengan cepat dia angkat kedua tangannya menangkis Dua pasang lengan saling bentrokan keras Tapi anehnya sama sekali hampir tidak terdengar suara bergedebukan Ini satu pertanda bahwa kedua orang itu sama-sama memiliki tenaga dalam yang tingginya sulit dijajagi Terbukti dengan apa yang terjadi setelah bentrokan lengan itu batu di atas semak tak belukar kelihatan retak Beberapa bagiannya malah hancur berkeping-keping Asap mengepul dari batu Orang berkeping yang tadi duduk di atasnya lenyap entah kemana Sebaliknya si bungkuk berpunuk tampak berlutut enam langkah dari depan semak belukar dengan sekujur tubuh begetar Punuknya seolah bertambah besar tiba-tiba Des Punuk itu meletus pecah Darah munkrat mengerikan Dua Orang tua bermuka kuning di atas pohon leletkan lidahnya Si bungkuk itu tak bakal amanyewanya Katanya dalam hati Tangan kirinya diulurkan ke belakang Begitu dia berhasil memegang punuknya Memandang kian kemari Orang bercaping itu tidak kelihatan Dia membalik Tau-tau kebol peradah sudah ada di depannya Si bungkuk keluarkan suara menggembor Kedua tangan diulurkan ke depan Didahului bentakan keras dia melompat Dua tangannya siap untuk mencekal dan mematahkan leher kebol peradah Namun tindakan dekatnya itu tidak membawa hasil Sebelum dia sempat menyentuh leher yang jadi sasaran Orang bercaping gerakan tangan kanannya Pra-a-a-aks Kening si bungkuk pecah besar Tubuhnya terjengkang Jeritannya terdengar singkat karena maut keburu merenggut nyawanya Di atas pohon orang tua bermuka kuning menghela nafas panjang Kasehan, satu korban lagi jatuh Apa masih ada lagi manusia tolol akan muncul mencari mati di tempat ini? Di bawah pohon kebol peradah terdengar mendengus Tak jelas apa maunya manusia-manusia itu Mereka memburuku sejak 30 hari lalu Hampir tidak memberi kesempatan bagiku untuk bernafas lega Pintu neraka Ku dengar ada di antara mereka menyebut-nyebut nama itu Apa betul ada pintu neraka? Di mana itu orang ini membetulkan letak capinya Lalu memandang berkeliling sambil mengusap dagunya yang ditumbuhi bulu-bulu kasar Tiba-tiba kebol peradah berseru Orang di atas pohon Sudah saatnya kau turun Aku maulah tampangmu biar jelas dan apa kepentinganmu di tempat ini Mendekam sejak tadi di atas pohon Orang tua bermuka kuning di atas pohon tersentak kaget Jorannya sampai bergoyang-goyang Astaga, rupanya dia tahu sejak tadi kalau aku nongkrong di sini Ah, bagaimana ini? Mau tak mau aku harus turun juga Mungkin sudah saatnya aku jarus memberi tahu padanya Orang tua ini gelung tali kailnya Baru saja dia hendak melompat turun Tiba-tiba terdengar suara aneh di kejauhan Kakek muka kuning dan kebol peradah sama-sama tercekat dan saling dongakan kepala Suara aneh itu terdengar semakin keras tanda bertambah dekat Hemm, si muka kuning bergumam Itu suara kerontang kaleng Hanya ada satu manusia yang membawa kaleng rombeng kemana-mana Kakek segala tahu Kalau tidak ada apa-apa tidak akan dia muncul di tempat ini Jangan-jangan dia punya maksud yang sama Wah, apakah aku harus bentrokan dengan orang satu golongan? Sebaiknya aku menunggu saja Biar dia muncul dulu di tempat ini Tapi kebol peradah pasti tidak sabar orang tua ini berpikir sesaat Sementara itu suara kerontang kaleng terdengar seperti menjauh dan akhirnya lenyap sama sekali Mudah-mudahan dogaanku salah Kakek segala tahu mungkin hanya kebetulan saja tersesat ke kawasan ini Sudahlah, biar aku turun saja menemui kebol peradah Sekali dia menggoyangkan tubuhnya, orang tua bermuka kuning itu melesat ke bawah dan menjejakan kedua kakinya di tanah tanpa mengeluarkan suara sama sekali Dia tegak dengan muka menyeringai Joran bambu dimelintangkan di bahu kiri sementara tangan kiri berkacak pinggang Ah, si pengail sakti bermuka kuning rupanya kata kebol peradah begitu dia melihat siapa orang yang tegak lima langkah di hadapannya itu Apakah banyak hasil kailmu malam ini? Cuma nyamuk dan serangga tak berguna Ada beberapa ekor kunang-kunang Lumayan di daripada tidak dapat apa-apa sama sekali Jawab kakek bermuka kuning lalu tertawa gelak-gelak Kebob peradah menunggu Setelah si pengail sakti hentikan tawanya dia cepat berkata Sekarang katakan apa maksud kehadiranmu di tempat ini pengail sakti Apa sama dengan orang-orang yang sudah jadi mayat ini Si pengail sakti usap muka kuningnya dua kali lalu batuk-batuk beberapa kali Setelah itu dia rapikan pakaian putihnya yang seperti pakaian seorang resi Membuat kebob peradah jadi tidak sabaran Aku menunggu jawabmu pengail sakti Jangan terlalu petantang-petenteng di hadapanku Atau sebaiknya kau lekas menyingkir saja dari tempat ini Kebob peradah akhirnya bicara dengan suara keras Kebob peradah usiamu belum sampai setengah umurku yang sudah 120 tahun ini Jadi tak pantas bicara kasar padaku Aku tidak mau tahu berapa umurmu Jawab saja pertanyaanku tadi Hardy kebob peradah Kalau begitu maumu baiklah Aku datang ke sini sebenarnya hendak memberi tahu bahwa dirimu terancam bahaya besar Hem begitu? Baik sekali hatimu padaku Tetapi mengapa ku hanya mendekam di atas pohon Tidak langsung menemuiu dan memberi tahu Begini, setiap aku hendak turun menemuimu Aku selalu kedahuluan oleh orang-orang yang muncul mencari urusan denganmu Aku pikir sebaiknya aku menunggu saja sampai urusan kalian selesai Berarti kau sengaja membiarkan aku dalam bahaya Tidak begitu Karena kau tahu kau bakal dapat menyelesaikan urusan itu Maka sebaiknya aku tidak ikut campur Buktinya kau bisa membereskan orang-orang itu Katakan bahaya besar apa yang mengancam diriku Pengail sakti memandang dulu berkeliling seolah khawatir orang lain di tempat itu mendengarkan apa yang bakal dikatakannya Lalu dia maju dua langkah mendekati kebol peradah Ada hal luar biasa dalam dunia persilatan terjadi sejak beberapa waktu lalu Jika hal ini dibiarkan dunia persilatan akan ambruk Katakan saja langsung apa yang kau maksud dengan hal luar biasa itu Kata kebol peradah pula Beberapa tokoh silat golongan putih lenyap secara aneh Beberapa tokoh mengadakan penyelidikan Ternyata satu kekuatan hitam telah menculik mereka Lalu disekap di sebuah tempat yang tak mungkin bisa dimasuki oleh manusia biasa Jika hal ini dibiarkan terus bukankah bisa membuat kiamat dunia persilatan Lagi pula Tunggu dulu Apa hubungan peristiwa itu dengan diriku Memotong kebol peradah Seorang pakar dunia persilatan dari golongan putih yang aku tidak jelas Siapa adanya mengatakan bahwa hanya kau yang bisa menolong menyingkap tabir peristiwa ini Menyelamatkan tokoh-tokoh silat yang diculik itu Mengeluarkan dari sekapan dunia hitam Kebol peradah tertawa Selama ini orang-orang persilatan mana pernah memperhatikan diriku Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan mereka Mereka membuat berbagai macam urusan Mereka sendiri yang harus menyelesaikan Soal segala yang terjadi Dunia hitam dan kegeiban yang kau katakan itu Aku tidak peduli Dengar dulu kebol peradah Beberapa orang sakti siap untuk masuk ke dalam dunia hitam Makhluk-makhluk gaib sesat itu Namun mereka tidak bisa tembus Mekak tahu daerahnya tapi tidak tahu bagaimana caranya bisa masuk ke alam get itu Hanya mereka katakan kau yang bisa melakukannya Kau punya kekuatan dan kemampuan yang tidak dimiliki orang lain Kau sudah cerita banyak Tapi belum mengatakan apa kepentinganmu sendiri datang ke sini Hanya untuk memberi tahu aku dalam bahaya dan bahwa aku yang bisa menolong menyingkap tabir aneh itu Aku tidak percaya Kau pasti punya kepentingan sendiri Pengail sakti tersenyum Dia memandang lagi berkeliling Lalu dengan suara perlahan dia berkata Di alam get itu diketahui terdapat timunan harta perhiasan Kalau kita bisa masuk ke dalamnya kita bukan saja bisa menolong para sahabat Tetapi sekaligus bisa mendapatkan harta kekayaan itu Kita akan jadi orang-orang maha kaya di dunia ini Aku tidak tertarik untuk jadi orang kaya Sekarang kau boleh pergi Tunggu dulu kebo peradah Jika kau tidak tertarik pada kekayaan itu tak jadi apa Tapi ku minta kau mau menolong menyingkap tabir alam get itu Hanya kau satu-satunya di dunia ini yang bisa menolongnya Kebo peradah menyeringai Banyak orang lain memiliki kemampuan lebih hebat dariku Kau bisa mencari mereka Kau betul banyak orang lain yang lebih hebat dan memiliki kemampuan serta kesaktian jauh di atasmu Tapi bukan itu masalahnya Lalu Seperti yang tadi aku bilang Hanya kau yang memiliki kunci kekuatan untuk dapat masuk ke alam GPU Kata pengail sakti pula Kunci kekuatan Aku tidak mengerti pengail sakti Kalau begitu biar aku membuktikannya dulu Apa betul kau orangnya? Pengail sakti mengulur tali jorannya sambil memutar-mutar matu kail yang ditempel dengan sejenis getah perekat Eh, apa yang hendak kau lakukan? Tanya kebo peradah heran tapi segera saja bersikap waspada Tangan kanan pengail sakti bergerak Joran bambu yang dipeganginya meneru ke kiri Metu kail yang diselubungi getah menyambar ke bagian perut kebo peradah Mendapat serangan ini kebo peradah jadi marah Muka kuning Kau berkedok hendak menolong orang Ternyata kau sama saja dengan orang-orang lainnya hendak mencelakai diriku Habis berkata begitu kebo peradah berkelebar ke kiri Tangan kanannya menyambar ke arah metu kail Pengail sakti kedupkan jorannya agar kailnya tidak sampai disambar lawan Namun bersamaan dengan itu tangan kanan kebo peradah memukul ke depan Bagus seru pengail sakti Joran bambu di tangan kanannya bergerak aneh Serekat, seret, bet, bet Kebo peradah terperangah kaget ketika tahu-tahu kedua tangannya telah terlibat tali kail Sementara metu kail yang bergetah menempel di bagian dada baju rombengnya Si pengail sakti tertawa mengekeh Sekali menyentak saja maka kebo peradah terbetot ke depan Breat baju kebo peradah robek di bagian dada Sialan Robekannya kurang besar kata pengail sakti dalam hati Joran bambunya kembali disentakan Namun sekali ini kebo peradah sudah dapat membaca apa yang hendak dilakukan kakek bermuka kuning itu Dia cepat mendahului Bukan saja dia mengikuti tarikan lawan tapi malah mendahului bergerak Sesaat lagi tubuhnya dan tubuh si pengail sakti akan saling beradu Tiba-tiba kebo peradah berkelebat ke kiri Dua tangannya yang dilibat tali kail diangkat ke atas Lalu dia membuat gerakan berputar beberapa kali Pengail sakti berseru tegang ketika melihat tali kailnya melibat lehernya sendiri Dia berusaha meloloskan diri dari libatan sambil lepaskan satu pukulan tangan kosong yang dirasyat Maung terlambat Libatan tali kail di lehernya semakin kencang Treh, treh, treh Terdengar suara berkerketan tiga kali berturut-turut Tulang leher pengail sakti patah di tiga tempat Lidahnya menjulur keluar dan kedua matanya membaliak mengerikan Untuk meyakinkan bahwa orang tua bermuka kunik itu benar-benar mati Kebo peradah sentakan kedua tangannya yang terikat dengan keras Tak ampun lagi tubuh pengail sakti terbanting ke bawah Muknya menghantam tanah lebih dulu Remuk pakaruan rupa Dengan tenang kebo peradah kemudian membuka libatan tali kail di kedua tangannya Aku harus buru-buru meninggalkan tempat celaka ini kata kebo peradah membatin Kalau tidak, sulit bagiku melakukan samadhi Kebo peradah rapikan letak capinya Sesaat kakinya hendak melangkah, satu bayangan berkelebat Angin bayangan yang menyambar ini membuat capinya bergeser ke kiri Baju rombengnya yang robek berkibar-kibar dan tubuhnya terasa dingin Kebo peradah cepat membalik Benar saja, bayangan yang barusan berkelebat tau-tau sudah berada di belakangnya Berubahlah paras kebo peradah ketika dia mengenali siapa adanya makhluk di depannya itu 3. Hutan Tapa Halimun di kaki selatan gunung merapi terkenal angker Itu sebabnya tak pernah ada penduduk sekitar situ berani mendekati apalagi masuk ke dalamnya Jangankan manusia, binatang pun boleh dikatakan jarang kelihatan berkeliaran di sekitar situ Kata orang hutan Tapa Halimun adalah sarang segala macam makhluk halus Pada siang hari di kawasan hutan yang selalu redup itu sering terdengar suara lolongan anjing Bernada aneh panjang menggidikan Terkadang ada suara tawa cekik ikan membaut siapa saja yang mendengarnya bisa lari lintang tukang Ada pula yang mengatakan bahwa dalam rimba belantara itu sering terdengar suara jeritan-jeritan seperti orang disiksa Lalu juga ada tangisan orok Malam hari tentu saja keangkeran di tempat itu jangan disebut lagi Saat itu tepat tengah hari Di langit seng surya memancarkan sinarnya yang terik Namun di kawasan hutan yang ditumbuhi berbagai pohon besar berdaun rimbun suasana tampak redup Sinar matahari seolah tak sanggup menembus kelebatan rimba belantara Tapa Halimun Sewaktu lapat-lapat terdengar suara lolongan anjing dari dalam hutan Tiba-tiba berkelebat satu bayangan putih Setan? Bukan Ternyata dia manusia Seorang pemuda berpakaian dan ikat kepala putih dengan rambut gondrong acak-acakan Sesaat dia memandang berkeliling Sepi, katanya dalam hati Baru saja dia berucap begitu mendadak dari dalam hutan Dan terdengar suara lolongan anjing, membuat pemuda ini tergagap kaget dan merutuk dalam hati Sialan! Kalau binatang itu ada di hadapanku pasti ku tendang dia memandang lagi berkeliling sambil memasang telinga Eh, apakah aku ini sudah sampai di hutan Tapa Halimun? Keadaan di sini serba aneh Udara redup dan hawanya pengap Tapi mengapa aku mendadak keluarkan keringat dingin? Ada bau seperti kebang busuk Tapi kuliah tak satu pohon pun ada bunganya Pohon-pohon besar itu tumbuhnya aneh Berjajar dekat-dekat seperti pagar Selagi pemuda ini membatin tiba-tiba kesunyian dirobek oleh suara jeritan-jeritan mengerikan Kembali pemuda ini terkejut dan memaki habis-habisan Gila! Siapa yang menjerit seperti itu? Datangnya dari kejauhan di sebelah sana Sepertinya lebih dari satu orang Jangan-jangan itu bukan jeritan manusia Tapi, pemuda ini tidak teruskan ucapannya Dia melangkah sepanjang deretan pohon-pohon besar yang membentuk pagar Di setiap celah antara dua pohon dia coba memperhatikan Aku seperti melihat ada bayangan berkelebat di sebelah sana Jelas bukan bayangan binatang Apa yang harus aku lakukan? Aku harus melihat bagaimana keadaannya sekarang Cepat-cepat dari dalam saku pakaiannya Pemuda ini mengeluarkan sebuah benda yang ternyata adalah sekuntum bunga kenanga aneh Aneh karena bunga ini tak pernah layu dan jika dikeluarkan selalu menebar bau harum Selain itu kembang kenanga ini berasal lusul dari satu kejadian yang sulit diterima akal manusia Beberapa waktu lalu dia pernah mengenal bahkan bercinta dengan seorang darah cantik yang dipanggilnya dengan nama bunga Gadis ini sebenarnya adalah penjelmaan dari seorang gadis yang telah meninggal dunia karena diracun oleh kekasihnya sendiri yang mengkhianati cintanya Satu kekuatan yang menguasai bunga membuat gadis ini mampu meninggalkan alam gaibnya dan hidup Seperti makhluk halus bahkan menjelma atau memperlihatkan diri sebagaimana keadaannya sebelum meninggal dunia dulu Untuk jelasnya bakal serial wirosableng berjudul Misteri Dewi Bunga Mayat Setelah menatap kembang kenanga itu sesaat Perlahan-lahan si pemuda mendekatkan bunga tadi ke hidungnya Perlahan-lahan pula penuh kehusukan sambil memejamkan kedua matanya dia mencium bunga itu Hawa harum dan sejuk masuk ke dalam hidungnya terus ke rongga pernafasan Rasa sejuk menyeruak ke rongga dadanya Bunga, datanglah Aku ingin melihatmu Si pemuda berbisik dengan suara bergetar Dia menunggu Tak terjadi apa-apa Dia menunggu lagi Aneh, kata pemuda ini dalam hati Biasanya tidak selama ini Sekali panggil saja dia sudah muncul memperlihatan diri Jangan-jangan, si pemuda tampak khawatir Diciumnya kembang kenanga itu sekali lagi Lebih lama dari tadi seraya berbisik Bunga, aku ingin melihat Bagaimana keadaanmu sekarang? Perlihatkan dirimu bunga Tetap saja tak ada yang terjadi Hati si pemuda jadi semakin tidak tenang Kalau dia mati dan aku tidak bisa menolongnya Aku akan menyesal seumur hidup Tapi bukankah sebenarnya dia sudah mati? Apakah ada makhluk hidup mati sampai dua kali si pemuda termenung sesaat? Biar ku coba sekali lagi, katanya Bunga kenanga itu diusap-usapnya beberapa kali Lalu didekatkannya ke hidungnya Kemudian diciumnya Bunga, jika kau masih ada di alammu Datanglah bunga Perlihatkan dirimu Pemuda itu hampir putus asa ketika menunggu setian lama Apa yang darapkannya tak kunjung terjadi Namun tiba-tiba, perlahan sekali ada suara berdesis Serta merta udara pengap di tempat itu dipenuhi oleh bau bunga kenanga Dia datang, desisi pemuda Kedua matanya memandang tak berkedip ke arah datangnya Suara berdesir itu dari arah itu tampak satu sinar terang Hanya sesaat Begitu sinar terang lenyap muncullah bayangan sosok tubuh seorang gadis mengenakan kebayap putih berkancing-kancing besar Rambutnya tergerai lepas Bayangan ini makin lama makin jelas Bunga pekek si pemuda begitu melihat keadaan gadis yang muncul secara aneh itu Pakaian putihnya ternyata penuh dengan darah Wajahnya yang cantik tapi pucat digelimangi datah yang keluar dari kedua matanya Hidung, telinga dan mulut Wajah itu memperlihatkan rasa takut yang amat sangat Si gadis berada dalam keadaan terikat kedua tangan dan kakinya pada sebuah tonggak kayu Bunga teriak pemuda tadi kembali seraya memburu Namun baru sedikit saja dia bergerak tiba-tiba muncul dua makhluk menyeramkan yang tubuhnya meliuk-liuk seperti asap Setiap menyeringai dua makhluk ini memperlihatkan barisan gigi-giginya yang panjang-panjang dan runcing Mulutnya, mulai dari bibir sampai gigi dan lidah bergelimang darah Dengan jari-jari tangannya yang berkuku panjang dan sebesar pisang tanduk Dua makhluk seram ini menarik tubuh si gadis ke arah satu tempat yang hitam dan gelap sehingga akhirnya lenyap dari pemandangan Bersamaan dengan lenyapnya sosok tubuh itu terdengar suara jeritan-jeritan keras Membuat pemuda itu hampir jatuh duduk saking kaget dan ngerinya Suara jeritan semakin keras Si pemuda kerahkan tenaga dalam untuk menutup jalan pendengarannya Tetapi tembus Terpaksa diadekap kuat-kuat kedua telinganya Lalu jatuhkan diri berlutut Untuk beberapa lamanya suara jeritan itu masih terus mengemebahkan Kini sesekali diiringi oleh lolongan anjing Ya Tuhan Apa sebenarnya yang terjadi dengan dirinya pemuda berpakaian putih membatin sambil gigit bibirnya sendiri Terakhir sekali dia muncul tidak seperti itu Masih bisa bicara Tapi kini mengapa begitu sengsara Keadaannya Tuhan Beri aku kemampuan dan kekuatan untuk menolongnya Baru saja pemuda ini mengucapkan doa itu Suara jerit dan lolongan anjing Tadi kini malah diikuti oleh suara tawa cekiki kan ril sekali Mau tak mau keduksi pemuda menjadi dingin Mukanya keringatan Nafasnya mengengah-engah Dia melompat Kerahkan tenaga dalam lalu berteriak sekerasnya yang bisa dilakukannya Dalam kengeriannya dia sengaja berteriak untuk melawan suara-suara menggidikan itu tapi percuma Suara jerit, tawa cekiki kan dan lolongan anjing tetap saja memenuhi tempat itu Aku harus meninggalkan tempat ini sebelum terjadi sesuatu dengan diriku kata si pemuda yang memasukkan kembang kenanga ke dalam sakunya Dia cepat berdiri tapi, hatinya ragu Aku datang kemari bukankah untuk mencari hutan tapak halimun? Aku yakin aku sudah sampai di hutan itu Bunga Tadi dia muncul lalu dilarikan oleh makhluk-makhluk mengerikan Berarti seperti katanya dalam mimpi, dia memang telah dilarikan ke satu sarang makhluk-makhluk halus yang punya kekuasaan dan kekuatan tidak terbatas Buktinya bunga sendiri yang merupakan makhluk gaib, tidak mampu membebaskan diri dan minta tolong padaku Kalau begitu apapun yang terjadi aku tidak boleh meninggalkan tempat itu Sarang makhluk-makhluk jahat itu rasanya tidak jauh dari sini Dan aku harus menemukannya Aku harus segera membebaskan bunga Keadaannya gawat sekali Suara tawa dan jerit serta lolongan anjing perlahan-lahan mulai berhenti dan akhirnya lenyap sama sekali Namun hal ini tidak membuat si pemuda bebas dari rasa ngeri dan tegang Kedua matanya kembali menyapu ke arah deretan pohon-pohon besar Aku yakin suara-suara jerit dan tawa serta lolongan anjing tadi datang dari balik pohon-pohon besar itu Aku harus menyelidiki ke sana Si pemuda mendekati deretan pohon-pohon besar lalu melompat di celah kosong antara dua batang pohon Duk! Pemuda berambut gondrong itu berteriak keras Bukan hanya karena kesakitan tapi terlebih lagi dan terutama oleh rasa kejut yang bukan alang kepalang Saat itu pula terdengar suara tawa cekiki kan riu rendah Waktu pemuda itu tadi melangkah untuk lewat di antara celah dua buah pohon Kaki dan kepalanya menabrak sesuatu yang tidak kelihatan hingga tubuhnya terhempas ke belakang Gila! Aku tidak melihat apa-apa Mengapa langkahku seperti ada yang menghalangi? Apa yang barusan ku tabrak lalu pemuda ini kembali melangkah maju Kali ini gerakannya lebih cepat dan lebih sebat Duk! Untuk kedua kalinya dia menabrak sesuatu hingga langkahnya bukan saja tertahan Tapi tubuhnya jatuh terjengkang di tanah Saat itu pula terdengar suara tawa cekiki kan disertai lolongan anjing di kejauhan Tembok tanpa wujud desisnya dengan mata melotot memandang ke depan Tak bisa ku percaya dia melompat berdiri Tangan kirinya diulurkan ke depan, membuat gerakan meraba dan mengusap Aneh! Tak ada apa-apa di sini katanya terheran-heran Lalu tadi apa yang menahan langkahku? Mengapa aku tidak bisa berjalan ke arah celah pohon pemuda ini berpikir sejenak? Coba aku melangkah melewati celah yang lainnya Lalu dia melangkah kedilah antara dua pohon di sebelah kiri Tak terjadi apa-apa Nah, kali ini aku bisa lewat Baru saja dia berkata begitu tiba-tiba Duk, duk kaki kanan dan keningnya lagi-lagi menabrak benda keras yang tidak kelihatan Edan maki pemuda itu lalu dia tersentak oleh suara tawa bergelak, jeritan aneh dan lolongan anjing Keparat Makhluk apapun kalian adanya, apakah kau kira aku takut pada kalian pemuda itu? Kepalkan tangan kanannya lalu menghantam ke depan Duk, jeritan keras keluar dari mulut si pemuda Tangan kanannya dikibas-kibaskan Ketika diperhatikan ternyata ruas-ruas jarinya lecet bahkan ada kulitnya yang terkelupas Tempat celaka apa ini kertak pemuda itu? Amarahnya menggelegat Dalam keadaan seperti itu tanpa pikir panjang lagi dia kerahkan tenaga dalam Kini dengan tangan kirinya dia lepaskan pukulan sakti Gelombang angin laksana topan perhara menghampar deras Bung... Pukulan sakti itu melanda sesuatu mengeluarkan suara letusan keras Angin pukulan membalik dasyat, menghantam orang yang melepaskannya Senjata makan tuan Tak ampun lagi tubuh pemuda itu mencelat mental Terlempar dan terguling-guling sampai beberapa tombak Untuk beberapa lamanya dia terkapar di tanah Sekujur tubuhnya laksana remuk Dari hidungnya meleleh darah Dadanya berdenyut sakit Perlahan-lahan dia coba berdiri Saat itu pula terdengar suara tawariuh rendah dan jeritan panjang pendek Iblis Aku mau lihat sampai di mana kehebatan kalian teriak si pemuda Tangan kanannya diangkat ke atas Saat itu juga tampak tangan itu berubah putih dan mengeluarkan sinar perak menyelaukan Makan ini Masakan tidak jebol berseru si pemuda Lalu dia menghantam ke depan Sinar putih panas dan menyilaukan mece berkiblat Bersamaan dengan itu si pemuda melompat ke atas Hal ini dilakukannya untuk lebih dulu menyelamatkan diri Kalau pukulan sakti yang barusan dilepaskannya seperti tadi berbalik kembali menghantam tubuhnya Uut Bungem Uut Benar saja Pukulan sakti yang mengeluarkan hawa sangat panas itu ternyata benar-benar membalik Kalau saja pemuda itu tidak melompat ke udara pasti sinar sakti itu akan menghantam dirinya Uut Beraaak Sinar menyilaukan menyambar semak belukat dan beberapa pohon di seberang sana Semak belukat langsung terbakar sedang batang-batang pohon hangus Satu di antaranya roboh tumbang Si pemuda melayang turun ke tanah Wajahnya berubah Aneh Benar-benar aneh Apa sebenarnya yang ada di depan deretan pohon-pohon besar itu? Tembok sakti tak berperwujud Dinding gaib Mustahil tak bisa dijebol Tak dapat ditembus Padahal bunga yang hendak ku selamatkan aku yakin berada di balik deretan pohon-pohon itu Tak bisa ku percaya Pemuda ini usap-usap dagunya Tangan kanannya bergerak keinggang Aku tak akan menyerah Dengan senjata mustika ini masakan tak bisa jebol Sinar menyilaukan memancar di tempat yang redup itu Sebuah senjata berupa kapak bermata dua tergenggam di tangan si pemuda Inilah kapak maut naga geni 212 Milik nenek sakti mandraguna di gunung gede yang kemudian diwariskan pada muridnya yaitu pendekar 212 Wiro Sableng 4 Wiro pegang kapak maut naga geni 212 rat-rat Tahangnya dikatutkan kuat-kuat Tiaat Didahului dengan teriakan keras Wiro babatkan senjata mustikanya ke depan Sinar putih perak meyambar disertai suara laksana seribu tawon mengamuk Hawa panas menghampar Berak-ak Kapak maut naga geni 212 menghantam sebuah benda yang tidak kelihatan Terdengar suara seperti sesuatu hancur berantakan Tetapi benda atau apa yang hancur itu sama sekali tidak terlihat oleh mata Tanah terasa bergetar Pohon-pohon bergoyang Semak belukar berserabutan Sebaliknya kapak maut naga geni 212 terlepas mental dari tangan Wiro tercampak di tanah Wiro merasakan tangannya seperti memegang bara panas Jari-jarinya digerak-gerakan sambil meniup termonyong-monyong Gila betul Tapi jebol juga akhirnya kata Wiro Senjata mustika yang tercampak di tanah cepat diambilnya lalu diperiksa Untung tak ada yang gompal, kata Wito lega Kapak maut naga geni 212 cepat disimpannya di balik pakaian Sekarang pasti aku bisa masuk ke hutan itu tanpa kesulitan berucap Wiro Dia membuat langkah-langkah besar Berjalan ke arah salah satu celah pohon Di bagian mana diperkirakannya tadi telah menjebol dinding atau tembok yang tidak berwujud itu Duk Jahana merutuk pendekar 212 Ternyata dugaannya salah Tembok yang tak kelihatan itu sama sekali tidak jebol Kaki dan kepalanya kembali terantuk Selagi dia tertegun tiba-tiba dekat sekali di depannya terdengar suara tawa cekikikan Sedang dikejauhan kembali ada suara lolongan anjing panjang menggidikan Pendekar 212 bersurut beberapa langkah Langkahnya terhenti ketika punggungnya membentur sesuatu Dia sempat tergagau dan cepat berpaling Kalau tadi cuma tergagau kini dari mulutnya keluar seruan tertahan Tampangnya seputih kertas Apa yang menyebabkan seng pendekar sampai berseru dan berubah wajahnya begitu rupa? Apa pula yang barusan telah dibenturnya? Di hadapan Wiro saat itu ada satu sosok menyeramkan tegak setengah membungkuk seolah hendak melompat menerkamnya Sosok ini adalah sosok seorang tua berkepala panjang Dia hanya mengenakan sehelai kancut Sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka bekas siksaan Darah bergelimang di mana-mana Sepasang bola matanya memberojol keluar Bergelayutan di atas pipi seolah hendak copot Telinganya lancip ke atas Dagunya berbentuk segitiga Di atas dagu terlihat satu mulut yang hancur dan selalu mengucurkan darah Pada lidahnya yang terjulur panjang menancap sepotong besi lancip Sepotong besi lagi menancap membelintang dari telinga kiri ke telinga kanan Pada pangakal lehernya kelihatan lobang luka besar Dari lobang ini mengucur darah berwarna hitam Baik tangan maupun kaki makhluk ini diikat dengan rantai besar merah menyala Agaknya dia tidak mampu bergerak sedikitpun Kalau dia mencoba menggerakkan tangan dan kakinya maka rantai panas akan melumberkan daging bahkan tulangnya Pendekar 212 bersurut beberapa langkah Sumur hidup belum pernah dia melihat makhluk mengerikan seperti ini Hantu atau apa yang ada di depanku ini, pikir Wiro Grok, grok, grok Dari tenggorokan mahluk dasyat itu tiba-tiba keluar suara aneh, hampir seperti suara orang mengorok Dari lobang luka di tenggorokannya terus mengucur darah hitam Agaknya dia hendak mengatakan sesuatu, pikir Wiro dengan tampang mengerunyit memperhatikan Grok, grok, grok Ah, betul Dia hendak bicara tapi suaranya seperti itu Mana aku bisa mengerti, Wiro mundur lagi dua langkah Kau, kau mau bilang apa Wiro ajukan pertanyaan Makhluk itu anggukan kepala Perlahan sekali Dua bola matanya yang bergelantungan tampak bergoyang-goyang Darah mengucur dari dua rongga matanya Kau, kau penghuni rimba belantara ini tanya Wiro lagi Si mahluk mengangguk Kau mengerti omong aku Kau ini manusia atau apa Kali ini tak ada anggukan Makhluk itu dam saja Apakah kawasan di belakang pohon-pohon besar itu hutan tapak halimun Tanya Wiro selanjutnya Kepala makhluk menyeramkan mengangguk sedikit Baru saja dia mengangguk Tiba-tiba ada suara letupan disertai kepulan asap di depan deretan pohon-pohon besar Lalu dua sosok sangat besar muncul Ternyata yang muncul ini adalah dua orang perempuan gemuk luar biasa Berwajah galak, memiliki lidah menjulur panjang sampai ke dada Dua makhluk ini hanya mengenakan cawat Payudaranya yang besar bergundal gandil kian kemari Rambutnya hitam dan panjang sampai ke betis Wiro yang memperhatikan tersentak mundur dan merinding Di celah-celah rambut panjang dua perempuan gemuk itu kelihatan bergelantungan ular-ular sepanjang tiga jengkal Berwarna hitam berbelang kuning Masing-masing mereka memegang sebilah golok merah yang menyala Aku tidak bermimpi Tapi bagaimana ada makhluk-makhluk mengerikan seperti ini Dua makhluk perempuan itu tiba-tiba keluarkan suara pekekan keras Lalu mereka memburu ke arah makhluk yang tegak terbungkuk dan terikat rantai panas Membara tangan serta kakinya dan kini tampak sangat ketakutan Dua golok diacungkan lurus-lurus diarahkan pada perut makhluk yang terikat tadi Keep Keep CES CES Tak ampun lagi perut makhluk itu ambrol di dua tempat Asap mengepul dari perut yang jebol dan dua golok yang membara Begitu dua golok ditarik isi perut si makhluk laksana di berdol keluar Wiro seperti mau muntah melihat hal luar biasa mengerikan itu Si makhluk sendiri keluarkan suara lolongan aneh Sementara dua makhluk perempuan tadi kembali memekik-mekik marah Puluhan ular yang ada di kepala mereka berjingkrak meliuk-liuk seolah-olah iku marah Tiba-tiba makhluk berkepala panjang yang terikat rantai membara kaki dan tangannya itu melompat ke depan Berusaha menuburkan kepalanya pada salah satu makhluk perempuan Yang hendak ditubruk menjerit keras Golok panas merah menyala di tangannya dibacokan ke arah kepala panjang si makhluk Grok Makhluk berkepala panjang itu keluarkan suara menggembor keras lalu angkat dua tangannya yang terikat seip panas untuk melindungi kepala Keras Dua lengan putus Dua tangan yang masih dalam keadaan terikat rantai panas jatuh ke tanah Grok makhluk berkepala panjang menggembor keras sementara darah mancur dari dua tangannya yang kini buntung Salah seorang dari makhluk perempuan tadi cekalahersi kepala panjang lalu menyeretnya ke arah pepohonan Kawannya tak segera mengikuti tapi memandang ke arah Wiro Sableng Karuan saja murid sento gendeng ini merasa seperti mau lumer sekujur tubuhnya Dalam takutnya dia siapkan pukulan sakti sinar matahari di tangan kanan Makhluk perempuan yang tadi memandang pada Wiro keluarkan pekikan Berpaling pada kawannya yang tengah menyeret makhluk lelaki yang isi perutnya manjela-jela sampai ke tanah Makhluk perempuan yang satu ini gelengkan kepalanya Kawannya yang tegak di hadapan Wiro tampak kecewa Tiba-tiba lidahnya yang panjang menjulur bertambah panjang Wutk Lidah itu melesat ke arah bawah perut pendekar 212 Wiro merasakan selangakangannya seperti disambar api Tubuhnya terlonjak mental sampai satu tombak ke belakang Uh, mati aku katanya sambil menekap bagian bawah perutnya Di depannya dilihatnya 2 makhluk perempuan itu melangkah ke deretan pohon-pohon sambil satunya menyeret makhluk lelaki tadi Begitu melewati barisan pohon keduanya juga makhluk lelaki yang diseret tiba-tiba lenyap laksana di telan bumi Murid sentuh gendeng rabar-rabar bagian bawah perutnya yang tadi disentuh lidah makhluk perempuan itu Astaga wajahnya jadi pucat Ikat pinggang celananya dilonggarkan lalu dia mengintip ke bawah Seng pendekar menjadi lega Masih ada Tadi kenapa seperti amblas lenyap? Wiro memandang kejurusan lenyapnya 3 makhluk menyeramkan tadi Aku melihat mereka melangkah ke arah pohon Lewat di antara 2 pohon di sebelah sana dan lenyap Berat sebenarnya tidak ada penghalang apapun di tempat itu Berpikir seperti itu murid sentuh gendeng lalu melangkah ke jurusan 3 makhluk tadi berjalan dan lenyap Satu langkah lagi dari hadapan celah 2 buah pohon yang hendak dilewatinya tiba-tiba Duk Setan alas maki pendekar 212 sambil pegangi keningnya sedang kaki kanannya dijengkat Jengkatkan menahan sakit Tak bisa ditembus Kalau begitu mereka tadi adalah pasti makhluk-makhluk halus Berarti tak ada gunanya aku mencoba masuk Sampai kiamat pun tak akan tembus Lalu bagaimana dengan bunga? Wiro gelengkan kepala dan garuk-garuk keningnya yang masih mendenyut sakit Tak ada gunanya aku berlama-lama di tempat ini Aku harus cepat mencari bantuan agar bisa menyelamatkan bunga Tapi mencari bantuan pada siapa? Murid sentuh gendeng jadi bingung dan garuk-garuk kepala lagi sambil memandang berkeliling Tiba-tiba matanya membentur sesuatu di tanah Seperti tulisan Samar-samar dan apa yang tertulis tidak rampung Dengan susah payah Wiro coba membacanya Dia harus mengelilingi tulisan di tanah itu berulang kali sebelum bisa membaca dengan jelas Tulisan aneh ini dibuat dengan darah Darah siapa Wiro coba berpikir Makhluk yang perutnya jebol itu Jangan-jangan dia Dia menulis dengan darah yang mengucur dari salah satu tangannya yang buntung Sebelum selesai tubuhnya sudah keburu diseret kebalik pepohonan Wiro berputar sekali lagi Kali yang keenam akhirnya dia bisa juga membaca tulisan itu Kakek segal Kakek segal Kakek segal Wiro mengulang-ulang memaca tulisan itu di dalam hati Astaga Yang dimaksudnya pasti kakek segala tahu Aku tolong Mengapa aku tidak ingat orang tua itu Kalau tidak diingatkan oleh makhluk itu Aku harus segera pergi Tidak mudah mencari tua bangka aneh itu kalau nasibku jelek Satu tahun pun berkeliling tak berakal bisa menemukannya 5. Hari pasar di koto barang sekali ini bukan main ramainya Penyebabnya karena hari ini seorang akrobat tulung akan mempertunjukkan kehebatannya di tengah pasar Maka penduduk koto barang bahkan mereka yang tinggal jauh di pedalam datang berbondong-bondong Pertunjukan diadakan di sebuah pedataran yang bagian teganhnya membentuk bukit kecil Sejak pagi tempat itu telah dipenuhi orang banyak Tak lama kemudian akrobat tulung yang ditunggu-tunggu muncul Ternyata dia seorang kakek bungkuk berpakaian compang camping, kotor penuh tambalan Di baunya membekal buntalan dekil Di kepalanya bertengger sebuah caping bambu Sebuah tongkat kayu tergenggam di tangan kanan Sialan Cuma seorang jembel Apa kemampuannya sungut seorang lelaki yang sejak pagi berada di situ Tua bangka itu menipu kita Berjalan saja susah Masakan dia pandai main akrobat tukas seorang lainnya Jangan-jangan dia datang ke sini hanya mau mengemis Minta sedekah Lihat Kedua matanya putih Gila Dia buta Di antara kekecewaan yang terlontar di mulut orang banyak ada seorang berkata seperti membela Di beberapa desa sebelumnya aku dengar dia mampu memperlihatkan akrobat mengagumkan luar biasa Uh Siapa percaya pada pengemis seseorang menyeletuk Di tempatnya berdiri Orang tua bercaping tegak sambil senyum-senyum Wah Lihat dia cengengesan Membuat aku muak ujar seorang di pinggir lapangan Sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini Seekor menyeletua mampu mempertunjukkan apa Kau betul kawan Baru sekali saja dia meliwakan tubuhnya tulang pinggangnya akan patah Perlahan-lahan orang tua di atas bukit kecil membuka capingnya Begitu caping bambu tanggal dari kepalanya Tiba-tiba seekor burung merpati keluar dari dalam caping Terbang berputar-putar di atas kepalanya beberapa kali lalu melesat lenyap ke arah timur Kini orang banyak jadi terdiam dalam heran Segala ejek cemoh tidak terdengar lagi Semua mata memandang pada pengemis buta di atas tanah berbukit Si kakek sendiri usap-usap kedua tangannya satu sama lain Lalu dia mencabut tongkat kayu butut yang dikepit di ketiak kiri Sambil membolang-balingkan tongkat kayu itu Dia melangkah berputar-putar mengelilingi buntalan kainnya yang terletak di tanah Tiba-tiba dia mengetuk buntalan itu dengan ujung tongkat Terdengar suara denyit keras lalu seekor monyet coklat keluar dari dalam buntalan meloncat-loncat kian kemari Si kakek acungkan tongkat kayunya lurus-lurus ke atas lalu jentikan jari tangan kiri Monyet coklat melompat tinggi lalu hub Cekatan sekali dia naik dan berdiri di ujung tongkat si kakek Di ujung tongkat binatang ini tidak hanya berdiri diam tapi berjingkrak-jingkrak malah melompat Jungkir balik beberapa kali Orang banyak berseru kagum Perlahan-lahan si kakek letakkan tongkat di atas capnya Lalu dia melangkah berputar-putar membuat gerakan seperti orang menari Di ujung tongkat si monyet kembali melompat jungkir balik Orang banyak bertepuk kriuh penuh kagum Sayang tak ada tetabuhan Kalau tidak pasti pertunjukan itu lebih semarak Setelah membiarkan monyetnya melompat-lompat beberapa lama Si kakek angkat capingnya dengan tangan kanan sedang tangan kiri memegang tongkat Caping lalu diputar-putar dengan sebat Dalam keadaan berputar caping bambu ini dilemparkannya ke atas Lalu dia bersuit memberi tanda Mendengar suitan ini monyet yang ada di ujung tongkat melompat ke atas caping dan ikut berputar Sebelum caping melayang turun si kakek cepat menunjang dengan tongkatnya Lalu memutar caping itu lebih cepat sehingga caping dan monyet di atasnya terlihat seperti bayang-bayang Perlahan-lahan ujung tongkat dipindahkannya ke atas ubun-ubun kepalanya Sambil menggoyang-goyangkan kepala agar caping dan monyet terus berputar Orang tua itu keluarkan dua-tiga biah benda dari balik pakaian rombengnya Ternyata benda-benda itu adalah tiga buah bola terbuat dari rotan Sementara kepalanya menjunjung tongkat dan di ujung tongkat terus berputar caping dan monyet Si kakek mulai melambung-lambungkan tiga buah bola itu Dilempar, ditangkap lalu dilempar lagi terus menerus Luar biasa! Hebat! Tidak disangka gemel buta tua itu ternyata memang pandai main akrobat berbagai pujian keluar dari mulut orang banyak Setelah puas dengan pertunjukan itu si orang tua mengambil kantong kain dan menyandangnya di bahu kiri Lalu dia melangkah mendekati sebuah pohon bercabang besar yang terletak di tepi lapangan Waktu memungut buntalan dan berjalan, tongkat, caping dan monyet masih terus berada di atas kepalanya Sementara tiga buah bola terus dimainkannya dengan cekatan Begitu sampai di bawah cabang pohon besar dia keluarkan suitan keras Lalu membuat beberapa gerakan berturut-turut secara cepat Pertama dia menyimpan kembali tiga buah bola rotan di balik pakaian rombengnya Selanjutnya dia melompat ke atas lalu jungkir balik Di lain kejap dia tampak bergelantungan pada cabang pohon Kedua kakinya dicantelkan ke dahan kayu, tubuh serta kepalanya tergantung ke bawah tidak beda seperti seekor kelelawar Di saat yang sama pula dia ulurkan tangan kiri untuk memegang tongkat Perlahan-lahan tongkat diturunkannya ke bawah Caping dan monyet yang ada di ujung tongkat ikut turun Lalu dengan kecepatan luar biasa tongkat dikepitnya di ketiak kiri Caping dipegang di tangan kanan Karena tak ada tempat berpijak tentu saja monyet yang ada di atas caping jadi jatuh ke bawah Dengan tangan kirinya si kakek cepat menangkap salah satu tangan binatang itu lalu dilemparkannya ke atas Monyet itu melesat ke udara Si kakek keluarkan suitan keras Tubuhnya tiba-tiba bergerak memutari dahan Dua kali putaran monyet yang dilempar ke atas kembali jatuh Si kakek cepat menangkap tangan binatang ini lalu dilempar kembali ke atas Demikian terjadi berulang-ulang Makin lama putaran tubuh si kakek semakin cepat dan monyet coklat dilempar semakin tinggi Orang banyak sesaat tercekat melihat hal yang luar biasa itu Sedikit saja melesat dan si kakek tidak dapat menangkap tangan monyet Binatang itu pasti akan hancur ke tanah Pada putaran ke-12 kembali kakek itu keluarkan suitan panjang Monyet yang ditangkapnya di tangan kiri dilemparkannya ke udara tinggi-tinggi Hai! Binatang itu lenyap di udara teriak seseorang Jangan-jangan dilempar menembus langit seru seorang lainnya Ketika si kakek berhenti berputar-putar di cabang pohon dan melompat turun ke tanah Orang-orang banyak segera mendatangi Kek, akrobatmu hebat sekali Tapi bagaiman dengan monyetmu? Binatang itu lenyap seperti di telan langit kata seseorang di antara kerumunan orang banyak Orang tua itu tersenyum Binatang itu tidak lenyap Juga tidak di telan langit, katanya Monyet itu aku kembalikan ke tempat asalnya semula Kedalam rimba belantara Berarti kau tak akan bisa lagi main akrobat Mengapa tidak? Aku bisa mencari monyet lain atau binatang lain Saudara-saudara pertunjukanku sudah selesai Kalau ada umur panjang lain waktu aku akan kekuto barang lagi Sekarang jika kalian mau berbelas kasihan dan jika aku ada sedikit rejeki Aku mohon sedekah Yang sanggup memberi silahkan, yang tidak mampu tidak apa-apa Aku hanya minta sekedar pembeli nasi untuk hari ini Lalu pengemis itu turunkan capinya Benda ini dibalikannya dan melangkah berkeliling Orang banyak memberi sedekah semampu yang bisa mereka berikan Di antara kerumunan orang banyak menyeruak seorang lelaki tinggi besar berikat kapala dan berpakaian hitam Mukanya tertutup berwok Pada pipi kirinya ada cacat bekas luka yang dalam Di belakangnya ada tiga orang lelaki bermuka sangar Berpakaian serbah hitam yang rupanya adalah kawan-kawan dari lelaki di sebelah depan Orang ini mengulurkan tangannya memasukkan sedekah ke dalam caping Namun yang diletakkannya dalam caping bambu itu bukannya uang Melainkan sebuah batu sebesar kepalan tangan Habis meletakkan batu itu dia tertawa gelak-gelak Tiga kawannya ikut tertawa Orang banyak yang ada di tempat itu merasa tidak senang dengan perlakuan sendau gurau kurang ajar itu Namun mereka tidak berani berbuat apa-apa setelah melihat siapa adanya empat orang itu Malah perlahan-lahan orang banyak satu demi satu menyingkir dari tempat itu Sebaliknya si kakek berpakaian rombeng cuma senyum-senyum Terima kasih, katanya pada lelaki tinggi besar sambil usap-usap batu itu Kau memberikan sedekah yang tidak ternilai Tidak sangka rejekiku begini besar hari ini Semoga Tuhan membalas budi baikmu ini Aku doakan agar rejekimu berlipat ganda si orang tua mengambil batu itu dengan tangan kirinya Benda itu digenggamnya sesaat lalu ditimang-timangnya Sepasang mati si tinggi besar, juga tiga kawannya dan banyak orang yang masih ada di sekitar situ sama-sama membeliak Yang kini ditimang-timang si pengemis bukannya batu Melainkan benda kuning berkilauan ditimpa sinar matahari Emas 6. Salah seorang berpakaian hitam yang tak percaya pada apa yang dilihatnya berbisik pada si tinggi besar Ganang Kau sudah gila memberi emas pada jembel buruk itu Ganang culo di tinggi besar pelototkan matanya Kau yang gila Masakan aku mau memberikan emas sebesar itu padanya Lagi pula punya pun tidak Kau lihat sendiri Yang kuberikan tadi batu Lalu bagaimana sekarang jembel itu memegang sebongkah besar emas begitu rupa ujar kawan ganang culo di sebelah kiri Terima kasih Terima kasih Kata kakek gembel sambil membungkukan tubuhnya berulang kali Kau baik sekali Sekarang izinkan aku meninggalkan tempat ini Si orang tua lalu masukkan uang yang didapatkannya ke dalam saku besar di samping kiri pakaiannya Ketika dia hendak memsaukan emas sebesar kepalan tangan itu Ganang culo berkata Tunggu dulu Ada apakah orang baik hati tanya si kakek Aku salah memberi Kembalikan emas itu padaku Ah, rupanya kau ragu Bersedekah tidak sepenuh hati Kata kakek sambil tersenyum Tak jadi apa Rejekiku rupanya berubah Ini ku kembalikan padamu emasnya Lalu orang tua itu menyerahkan emas sebesar kepalan pada ganang culo Begitu menerima benda sangat berharga itu Ganang culo memberi syarat pada tiga orang temannya Keempat orang itu lalu cepat-cepat tinggalkan lapangan menuju tempat mereka menambatkan kuda Orang tua, orang sudah memberi Mengapa kau menyerahkan emas itu kembali seseorang bertanya Si kakek cuma tertawa Emas itu belum ditakdirkan jadi punyaku Pemiliknya yang minta kembali Mana mungkin aku menolak Nah saudara-saudara aku minta diri sekarang Kakek gemel kenakan caping bambunya Lalu terbungkuk-bungkuk dia tinggalkan tempat itu diikuti pandangan banyak orang Kehebatannya bermain akrobat Kini dibumbui dengan cerita sebuah batu yang berubah jadi emas itu dan diserahkan kembali pada ganang culo Yang mereka ketahui adalah penjahat kepala rampok ganas di kawasan selatan Tapi apakah si kakek mengetahui siapakah ganang culo dan kawan-kawannya? Kita ikuti dulu kemana perginya para penjahat itu Ganang culo membedal kodanya diikuti tiga orang temannya ke arah tenggara Di satu tempat salah satu dari tiga orang itu rupanya sudah tidak tahan Tiba-tiba berseru Ganang Kita berhenti dulu Emas besar harus kita bagi empat Dua temannya mengiakkan tanda setuju Ganang culo hentikan kudanya Memandang beringas pada ketiga temannya Rupanya kalian tidak percaya padaku? Apa kalian kira aku mau makan sendiri emas ini? Katanya setengah berteriak Dari saku pakaian hitamnya dikeluarkannya emas besar itu Lalu tangan kirinya bergerak mencabut kelolok besar Tanda dia memang benar-benar siap untuk membagi empat emas besar itu Tetapi ketika bongkahan emas itu keluar dari saku dan diperlihatkan pada tiga orang itu Semua mereka termasuk ganang culo sendiri berseru kaget Benda yang di dalam genggamannya ternyata bukan emas kuning berkilat Melainkan sebuah batu besar Eh, apa yang terjadi? Bagaimana emas itu kini berubah lagi menjadi batu? Katanya ganang culo hampir berteriak Sedang kedua matanya laksana mau melompat dari seorangnya Tiga kawannya saling pandang Salah seorang dari mereka berkata Aku lihat sendiri emas sebesar kepalan itu tadi kau masukkan ke dalam saku pakaianmu Adalah aneh kalau emas itu tahu-tahu berubah menjadi batu Tapi, kalian juga tahu dan melihat Waktu aku memasukkan sedekah ke dalam caping gemel tua itu Yang kuberikan adalah sebuah batu besar, bukan emas tukas ganang culo Memang benar Orang tua aneh itu merubahnya jadi emas Emas itu kau masukkan dalam sakumu Kau bawa sampai ke sini Lalu tiba-tiba saja emas berubah jadi batu Jangan-jangan kau tukar dengan batu sungguhan Emas asli kau sembunyikan Kurang ajar kau rantana Kata ganang culo hampir berteriak marah Tangannya bergerak hendak menampar muka kawannya itu Tapi kawan di sebelahnya cepat memegang tangannya Orang ini bernama Janger Kawala Dia adalah yang paling tua di antara mereka Tak ada gunanya kita bersikeras satu sama lain Menurutku kakek ahli akrobat itu adalah seorang tukang sihir Dia berani mempermainkan kita Berani menipu Kita harus mencarinya Merampok uang hasil pertunjukan akrobatnya lalu menghajarnya sampai mampus Kau betul, kata penjahat bernama Tumara Akun Aku sempat melihat gembel sialan itu pergi ke arah timur Dia jalan kaki Kita pasti bisa mengejarnya Keempat penjahat itu segera memutar kuda masing-masing lalu bergerak menuju ke timur dengan cepat Kakek bertakaian rombeng berjalan seorang diri sambil membolang-balingkan tongkat kayunya Agaknya dia dalam keadaan girang karena hari itu banyak sumbangan uang atau sedekah dari penduduk kuto barang Saat itu dia berada jauh di timur kota Melangkah di pinggir pedataran yang banyak ditumbuhi alang-alang Tiba-tiba di belakangnya terdengar suara derap kaki kuda mendatangi Karena jalan sempit dan dia tidak mau diterjangkuda maka cepat-cepat orang tua ini menetis sambil pegangi pinggiran capingnya Di bawah mana dia menyimpan seluruh uang logam hasil pertunjukan akrobatnya Ini dia penipu keparat itu satu suara membentak menggeledek di belakangnya bersamaan degunan berhentinya derap kaki-kaki kuda Tua bangka tukang sihir Jangan harap kau bisa melarikan diri Kami akan menghajarmu sampai mati bentakan kedua terdengar Belum sempat orang tua itu berpaling, satu tendangan menghantam bahu kanannya Buk! Tak ampun lagi orang tua itu tersungkur ke tanah Tapi anehnya capingnya masih menempel di kepalanya, tongkat bututnya juga masih tergenggam di tangan kanan Perlahan-lahan dia berdiri, menatap pada empat orang penunggang kuda berpakaian serbah hitam Aneh, meskipun tersungkur tapi tua bangka ini mampu menahan tendanganku Dia tidak kelihatan cedera Bahkan kerenyit kesakitan pun tidak tampak di wajahnya yang keriput, begitu rantana berkata dalam hati Dialah tadi yang menendang gembel tua itu Eh, kalian berempat bukankah dermawan yang memberikan aku sebongkah emas di kutobarang Tapi lalu diambil lagi kata pengemis tua itu Sekarang kalian muncul lagi Menendangku Apa salahku? Tua bangka penipu Pengemis buta tukang sihir sialan bentak ganang culo Dari dalam saku pakaian dikeluarkannya sebuah batu sebesar kepalan tangan Ini emas yang kau berikan itu teriaknya dengan mata mendelik Kau boleh ambil kembali lalu ganang culo lemparkan batu itu ke arah si pengemis Ruk Batu sebesar kepalan mendarat tepat di dagu orang tua itu Lagi-lagi aneh Dagu yang dihantam batu tampak merah Namun si orang tua jangankan bergeming, menunjukkan rasa sakit sedikit saja pun tidak Tua bangka jahanam Rupanya kau punya ilmu juga ha Lalu mau jual lagak dihadapanku Baik Aku mau lihat sampai di mana kehebatanmu Kau bisa merobah batu jadi emas lalu mengembalikannya jadi batu Aku juga punya kemampuan merobah tubuhmu jadi daging cincang dan potongan tulang belulang Ganang culo cabut goloknya Sekali lompas saja tubuhnya melayang di udara Golok berkelebat ke arah kepala pengemis tua Oh olah dalah Walau sudah tua bangka begini aku masih ingin hidup lama di dunia Teriak si pengemis tua lalu tangan kanannya yang memegang tongkat bergerak Ujung tongkat melesat ke arah badan golok Terek Walau tongkat kayu itu memukul badan golok perlahan saja namun ganang culo merasa seolah senjatanya dihantam balok besar Tak ampun golok terlepas mental Tiga teman ganang culo terkesiap kaget melihat apa yang terjadi Sebaliknya rasa malu dihajar hanya satu kali gebrakan saja membuat dirinya marah sekali Masih melayang di udara dia membentak sambil membuat gerakan jungkir balik Tau-tau kaki kanannya melesat ke arah rahang kiri kakek berpakaian rombeng Namun tendangan itu tak pernah sampai Ujung tongkat di tangan si kakek kelebih dulu menyentuh perutnya Lalu entah bagaimana caranya Entah gerakan apa yang dilakukan orang tua ini Tubuh ganang culo kelihatan naik ke atas kemudian berputar-putar seperti baling-baling Makin lama makin kencang Rasa sakit pada perutnya Gamang oleh putaran yang cepat ditambah dengan amarah membuat ganang culo berteriak habis-habisan Dia berusaha melepaskan pukulan tangan kosong mengandung enaga dalam ke arah si kakek Tapi selalu luput karena tubuhnya terus berputar Malah beberapa pukulannya hampir mengenai teman-temannya sendiri Orang tua bercaping tertawa mengekeh Tiba-tiba dia menarik tangannya yang memegang tongkat Untuk seketika tubuh ganang culo masih melayang berputar di udara Namun sesaat kemudian tubuh tinggi besar itu ambruk jatuh bergedebuk di tanah Ganang culo menjeri kesakitan Tulang tinggulnya sebelah kiri remuk Dari mulutnya keluar caci maki Dia berusaha berdiri tapi rubuh kembali Akhirnya makiannya ditujukan pada tiga temannya Kalian keparat semua Tua bangka gila itu memperlakukan aku seperti ini Kalian cuma berdiri seperti patung Seret 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 Tiga golok besar dicabut Rantana, Tumara Akun dan Janger Kawala cabut Golok masing-masing lalu mengurung pengemis bercaping Ketika Rantana dan Tumara Akun siap menyerang Janger Kawala yaitu penjahat paling tua di antara mereka mengangkat tangannya Tunggu dulu, katanya Kita bertiga Membunuh jembal busuk ini semudah membalikan telapak tangan Sebelum diakita cincang, biar aku menanyakan emas sebesar kepalan itu padanya Janger Kawala maju satu langkah Dimanakah sembunyikan emas itu? Lekas keluarkan dan serahkan padaku Ah, kalian masih saja bicara dan meminta emas itu Bukankah tadi kawanmu yang melongsor di sana itu sudah membuangnya dan melemparkannya padaku? Coba buka cabung mentak Tumara Akun Seperti patuh orang tua itu buka cabungnya Mendekat ke sini Aku mau lihat apa saja isinya Yang diperintah melangkah mendekati Tumara Akun lalu mengangsurkan cabungnya Dalam capin bambu ada sebuah kantong kain butut Apa isi kantong? Tanya Tumara Akun Uang sedekah orang-orang dikuto barang Jawab si orang tua Kalau begitu serahkan padaku sekali Renut saja kantong berisi uang logam itu berpindah ke tangan si penjahat Mana emasnya? Tanya Janger Kawala Tak ada padaku Metu Janger Kawala perhatikan buntalan di bahu si kakek Apa isi buntalan itu? Barang-barang rongsokan Pakaian rombeng Janger Kawala menyeringai Biar aku periksa sendiri katanya Sekali lagi tangan kiri Janger Kawala berkelebat Buntalan di bahu si kakek berhasil dibetotnya lalu dibukanya dengan cepat Isinya ternyata memang pakaian-pakaian rombeng Lalu ada sebuah kaleng butut yang sudah penyok-penyok Apa ini? Tanya Janger Kawala Kau lihat sendiri Kaleng butut penyok Janger Kawala goyang-goyangkan kaleng itu beberapa kali Suara berisik berkerontang memenuhi tempat itu Eh, apa isi kaleng ini? Tanya Rantana saling pandang dengan Janger Kawala Si kakek tertawa perlahan Kalian pasti menyangka aku menyembunyikan potongan-potongan emas dalam kaleng ini Kalau mau tahu kaleng ini isinya batu-batu kerikil Rantana berpikir, kalau cuma batu-batu kerikil buat apa tua bangka gila ini memasukkannya ke dalam kaleng Dia berdusta Aku harus membongkar kaleng ini Namun maksud Rantana itu urung karena saat itu Janger Kawala berkata Tumara, Rantana Geledah tua bangka penipu ini Eh, kalian ini mawa apa? Jangan pegang Aku ini penggelik kata si kakek seraya melangkah mundur begitu Tumara akun dan Rantana bergerak mendekatinya Kalau dia tak mau digeledah berari emas itu memang ada padanya Disemiunyikan di salah satu bagian pakaiannya yang berkata adalah ganang culo yang saat itu mas tergeletak di tanah Buat apa bersusah payah? Bereskan saja dia Habis perkara Ganang culo betul Saatnya kita mencincang bajangan tengik tua bangka ini kata Rantana yang rupanya sudah habis kesabaran Lalu dia melompat mendahului dua kawannya Golok di tangannya dipancungkan ke arah batok kepala si kakek Celaka Kalian hendak menjaga ku teriak pengemis tua Cepat dia mengenakan capinya kembali Tangan kirinya bergerak menyambar kaleng penyok di dalam buntalan Tangan itu bergoyang Batu-batu kerikil di dalamnya memukul badan kaleng Terdengar suara berkerontang yang menyengat telinga Membuat tiga penyerang bahkan Ganang culo yang berada lebih jauh merasa sakit Dan bergetar gendang-gendang telinga masing-masing Sebenarnya apa yang telah dilakukan gembel tua itu terhadap Ganang culo cukup membuat Jangar kawala dan dua kawannya sadar bahwa mereka tengah menantang gunung di depan mata Namun amarah merasa ditipu dan dipermainkan serta keserakahan hendak mendapatkan emas sebesar kepalan itu kembali membuat mereka seperti buta Golok rantana meneru keras Menyusul golok jangar kawala dan tumara akun Ganang culo menyeringai di kejauhan Sesaat lagi tubuh pengemis itu akan lumat di cincang golok tiga kawannya Orang tua yang diserang sekali lagi kerontangkan kalengnya Tongkat kayu butut di tangan kanannya melesat membuat alur setengah lingkaran Saat itulah tiba-tiba terdengar suara seruan Kakek segala tahu Serahkan tiga ekor tikus hutan ini padaku Satu bayangan putih berkelebat Lalu pelak Buuk Buuk Tujuh Jangar kawala meraung kesakitan Tiga giginya tanggal Darah bercucuran dari mulutnya Goloknya mental entah kemana Di sebelahnya tumara akun terjengkang jatuh duduk di tanah Tulang dadanya remuk Dalam keadaan megap-megap sulit bernafas akhirnya dia roboh terguling Dari mulutnya keluar darah kental Rantana yang paling parah Metuk kirinya wancur Darah membasai sebagian mukanya Suara jeritannya seperti mau menembus langit Di antara raung kesakitan itu pengemis berpakaian rombeng tertawa mengekeh Lalu dia berucap Anak sableng Untung kau datang hingga si tua bangka ini tak perlu susah payah Pemuda berambut gondrong Berpakaian putih yang bukan lain adalah pendekar 212 wirosableng Dan yang barusan menghajar tiga penjahat itu membungkuk memberi hormat Kek, syukur aku bisa menemuhimu Kalau tidak ketemu entah bagaimana jadinya Bah, rupanya kau datang membawa perkara Bukan khusus muncul menolongku orang tua yang dipanggil dengan sebutan kakek segala tau itu merengut Perkaramu bisa dibicarakan nanti Coba kau urus dulu penjahat jelek yang satu itu Ku dengar dia hendak merayap kabur Yang dimaksud kakek segala tau adalah ganang culo Sungguh luar biasa pendengarannya hingga merupakan sepasang metu yang tak kalah tajamnya dengan metu biasa Penjahat itu benar-benar putus nyalinya melihat apa yang terjadi dengan tiga orang temannya Meski saat itu tulang pinggulnya sebelah kiri remut dan sakit bukan kepalang Namun rasa takut mendapat hajaran lagi membuat penjahat ini kumpulkan tenaga untuk bisa bangkit lalu melarikan diri Tapi usahanya sia-sia saja Dia hanya mampu merayap Ketika mencoba berdiri tubuhnya ambruk Saat itu justru pendekar 212 Wiro Sableng sampai di hadapannya Jangan Jangan Suara ganang culo setengah meratap Kek, kau mau aku apakan kampret ini tanya Wiro Ampun Jangan jerit ganang culo Kakek segala tau kerontangkan kaleng rombengnya Lalu berkata selama ini Kampret itu gentayangan melakukan kejahatan di mana-mana Dari tubuhnya yang paling banyak berbuat jahat adalah tangan kanannya Kurasa ada baiknya kalau kau patahkan jari-jari tangan kanannya barang beberapa buah Aku menurut saja apa yang kau perintahkan kek Jawab Wiro Tobat Ampun Jangan patahkan tanganku teriak ganang culo Wiro melangkah mendekat Kurasa itu hukuman paling ringan bagimu kampret Masih untung dia tidak meminta aku mematahkan batang leher jalan nafasmu Aku benar-benar bertobat teriak ganang culo Ah, soal tobat-tobatan itu urusanmu dengan Tuhan Aku tidak menampung urusan tobat-tobatan kata pendekar 212 pula Lalu dia membungkuk menyambar tangan kanan ganang culo Penjahat ini cepat tarik lengannya Namun saat itu Wiro sudah meremas telapak tangan kanannya Kraak, kraak, kraak Tiga jari tangan kanan ganang culo dan juga sebagian tulang telapak tangannya remuk Penjahat ini melolong setinggi langit lalu bergulingan di tanah Kakek segala tahu kerontangkan kaleng rombengnya lalu tertawa mengekeh Tongkat kayu dibolang baling Dia melangkah mendekati janger kawala Setujung tongkat si kakek melesat ke arah leher pakaian penjahat yang 3 giginya Rontok itu terjadilah satu hal luar biasa ketika kakek segala tahu menyentakan tongkat Tubuh janger kawala melayang ke udara Jatuh tepat di atas tubuh ganang culo uang saat itu masih menjerit-jerit kesakitan Si kakek kemudian melangkah ke arah tumara akun Orang yang dadanya remuk ini dan mengeluarkan darah dari mulut berusaha menghindar Sewaktu dilihatnya kakek bercaping itu mendatangi Namun terlambat Ujung tongkat kakek segala tahu sudah menyambar leher pakaiannya Tubuhnya terangkat ke atas Dia coba memukul tongkat dengan tangan kiri Berhasil Buk tapi justru dari mulutnya keluar jerit kesakitan Darah ikut munkrat Dia seperti memukul besi Bukan tongkat kayu Sebelum dia bisa berbuat yang lain Tubuhnya tahu-tahu sudah terlempar ke udara Seperti janger kawala tadi Tumara akun pun jatuh menimpa tubuh ganang culo hingga ketiganya saling tumpang tindih Lain halnya dengan rantana yang metuk kirinya hancur dan masih terus mengucurkan darah Dalam keadaan mengerang penjahat satu ini hanya pasrah saja melihat Apa yang akan dilakukan oleh si kakek Ujung tongkat melesat Rantana merasakan tubuhnya terangkat lalu seperti dilempar dirinya melesat ke udara Dia berusaha berjungkir balik untuk menghindarkan jatuh menimpa tiga kawannya yang tumpang tindih babak belur Tapi gagal Dia jatuh lebih dulu dengan kepala menghantam dagu tumara hingga tak ampun lagi tumara akun terlonjak kesakitan lalu diam tak berkutik Pingsan Sambil membolang balingkan tongkat dan mengoyang-goyangkan kaleng rombengnya kakek segala tahu membalikan tubuh ke arah wiro Ayo kita pergi dari sini Empat kampret itu sudah cukup menerima pelajaran Kalau mereka masih meneruskan hidup sebagai penjahat Lain kali bertemu pasti akan kulipat jalan nafasnya si kakek ambil kantong uang dan buntalan miliknya yang tercampak di tanah Pendekar 212 segera mengikuti kakek segala tahu Tongkat dan sepasang telinganya menjadi pengganti matanya Di satu tempat, karena tidak tahan lagi dan ingin cepat-cepat bicara, pemuda itu berkata Kek, ada satu hal penting yang aku ingin minta bantuanmu Heem, si kakek menjawab dengan gumaman lalu kerontangkan kalengnya dan terus saja berjalan Walau hati kecilnya kecewa melihat sikap si kakek namun karena maklum kalau orang tua itu memang sering bersikaraneh maka dia hanya bisa diam dan terus mengikuti Di sebuah tikungan jalan di mana terdapat satu batu besar kakek segala tahu hentikan langkahnya lalu duduk di atas batu itu Sesaat dia memandang pada pemuda di hadapannya itu, kerontangkan kalengnya beberapa kali lalu berkata Beberapa orang tokoh persilatan dikabarkan menghilang secara aneh tanpa diketahui kemana perginya Apakah hal penting yang hendak kau katakan itu ada sangkut pautnya dengan diri mereka? Aku kurang mengetahui mengenai menghilangnya tokoh-tokoh silat itu Saat ini aku butuh pertolonganmu Seorang sahabatku terancam keselamatannya Dia disekap dan disiksa di alam gaib Alam seluman Aku berhasil mengetahui letak kawasan gaib itu Di kaki selatan gunung merapi Di satu rimba belantara bernama Tapa Halimun Kakek segala tahu kerontangkan kalengnya lalu berkata Sahabatmu yang kau katakan itu pasti seorang perempuan cantik Bagaimana kau tahu ketanya Wiro Orang tua itu menyeringai dan buka capinya Pemuda sepertimu Kalau bukan urusan perempuan cantik Mana mungkin kau mau mencari urusan Mencariku segala Siapa nama si cantik itu? Murid sento gendeng garuk-garuk kepalanya Namanya Suci Aku biasa memanggilnya Bunga Dia disekap di kawasan siluman hutan Tapa Halimun Bagaimana kau bisa tahu dia disekap Di hutan Tapa Halimun? Mula-mula aku mendapat petunjuk dari mimpi Mimpi? Itu petunjuk gila Bisa betul bisa menipu Tapi kek, kemudian aku coba memanggilnya dari alam gaib Pendekar 212 Aku baru tahu kalau kau punya ilmu baru Pandai memanggil orang dari alam gaib Lalu apakah sahabatmu itu sebangsa dedemit atau hantu kuburan? Tanya kakek segala tahu sambil kerontangkan kalengnya Sebaiknya aku ceritakan saja padamu asal-usul aku mengenal Bunga Kata Wirok pula Lalu diceritakannya semua kejadian di masa lalu yang telah dialaminya Kau tidak berdusta? Tanya kakek segala tahu begitu Wirok mengakhiri kisahnya Murid sento gendeng menjeleng Aku tidak berdusta Juga tidak bergurau Aku tidak main-main kek Keselamatan gadis itu terancam Kakek buta itu balas gelengkan kepala Menolong orang yang sudah mati dari kematian Benar-benar tak bisa dipercaya Sudah jadi apa dunia ini sebenarnya? Kalau tidak mendengar dari mulutmu sendiri Sulit aku bisa percaya Kau punya ilmu Punya kesaktian untuk melihat segala sesuatu Itu sebabnya kau digelari kakek segala tahu Orang tua itu tertawa mengekeh Yang namanya manusia itu bagaimanapun tinggi ilmu selalu ada keterbatasan Ingat hal itu Wirok Mengenai hutan Tata Halimun itu memang sudah lama aku dengar keangkerannya Kata orang dulu disitu ada satu kerajaan kecil yang makmur Rajanya tersesat dalam ilmu-ilmu gaib mengerikan Seisi istana dan semua orang di kerajaan berubah menjadi siluman Rupanya mereka masih bercokol disana Lalu yang aku tidak mengerti Mengapa siluman-siluman hutan Tata Halimun itu menculik bunga dari alam gaibnya Menyekap dan menyiksanya Kita harus menolong diakek Menolong orang yang sudah mati dan gentayangan di alam gaib Jangan kau marah kalau ku katakan sebenarnya gadis itu juga sudah jadi siluman Bedanya dia siluman baik-baik dan cantik Hingga kau mau menyabung jiwa untuk menyelamatkannya Terserah kau mau menyebutnya siluman, hantu atau apa Yang penting dia harus diselamatkan Kakek segala tahu menghela nafas panjang Dia mendungat Matanya yang putih buta menatap langit Lalu kaleng di tangan kirinya dikerontangkannya beberapa kali Katamu kau mampu memanggilnya melalui bunga kenanga itu Cobalah aku ingin melihat Dalam hati pendekar 212 mengerut tuh Kedua matanya jelas-jelas buta Apalah yang bisa dilihatnya Namun untuk tidak mengecewakan orang tua itu Wiro keluarkan juga bunga kenanga pemberian suci dari dalam saku bajunya Sambil memejamkan mati bunga itu diletakkannya di depan hidung Lalu diciumnya dalam-dalam Hawa segar dan harum menyeruak masuk ke dalam tubuhnya Tak segera terjadi apa-apa Wiro menunggu Tetap saja tidak ada tanda-tanda bunga akan muncul Mungkin jarak dari sini ke hutan Tata Halimun itu terlalu jauh kek Aku tak bisa menghubunginya Kata Wiro Coba sekali lagi Ujar kakek segala tahu Seaya memegang bahwa Wiro Pemuda itu merasakan ada satu hawa aneh masuk ke dalam tubuhnya yang dipegang Dia maklun kalau si kakek ini menyalurkan kekuatan saktinya ke dalam dirinya untuk membantu memberi kekautan Wiro dekatkan lagi bunga kenanga itu ke hidungnya dan menghirup dalam-dalam Sunyi Tak ada suara tak ada bayangan yang muncul Namun sesaat kemudian terdengar suara lolongan anjing dikejauhan disertai jeritan-jeritan mengerikan Setelah itu samar-samar nampak satu sosok berpakaian putih muncul dalam keadaan terikat pada sebuah tonggak kayu Bunga, bisik Wiro memperhatikan Keadaan gadis itu tidak beda seperti yang dilihatnya sebelumnya Pakainya putih penuh darah begitu juga wajahnya Kedua matanya terpejam Di kiri kanan dua makhluk seram seperti asap, meliuk-liuk menjaga Tiba-tiba bunga membuka kedua matanya Dari mulutnya keluar jeritan menggidikan Suara jeritan itu mengemal laksana menggelegar dalam juran batu yang dalam Bersamaan dengan lenyapnya gemajeritan Sirna pula sosok tubuh bunga dan dua makhluk seram itu Wiro simpan kembali bunga kenanga dalam saku bajunya Dia berpaling pada kakek segala tau dan bertanya Apa yang kau lihat kek? Orang tua itu mendungat Aku memang tidak melihat apa-apa Tapi aku bisa mendengar dan merasakan Bencana yang menimpa sahabatmu itu memang luar biasa Jika makhluk yang berasal dari alam lain tidak mampu melawan kekuatan hitam itu Apalagi kita manusia biasa Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Wiro Kakek segala tau mendungat dan kerontangkan kalengnya Kita harus segera meninggalkan tempat ini di tengah jalan Siapa tau aku bisa mendapatkan petunjuk Kita harus mencari kuda Sebelum dapat biar kau ku gendong dulu kata Wiro yang sudah tidak sabaran Lalu cepat saja si kakek didukungnya di belakang punggung Terus lari ke arah timur Eh, kau ini mau membawa aku kemana? Tanya kakek segala tau Kemana lagi kalau bukan ke hutan Tapa Halimun sahut Wiro Percuma ke sana Kau sudah coba menembus tabir alam siluman itu Tak berhasil Aku pun rasa-rasanya tidak sanggup Selaka kalau begitu ujar Wiro seraya Hentikan langkahnya Si kakek diturunkannya dari punggungnya Nafasnya memburu dan dadanya turun naik Jangan lekas putus asa anak muda Kata orang tua itu sambil kerontangkan kalengnya Di dunia ini segala urusan ada jawabannya Hanya untuk mencari jawaban itu manusia harus memutar otak Beberapa waktu lalu aku menyerap kabar ada tokoh-tokoh perselatan tengah mengejar seorang sakti bernama Kebo Prada Aku tidak tertarik mendengar ceritamu Apa hubungan kejadian yang tengah kualami dengan kebo atau sati Prada itu? Si kakek tertawa bergelak Sudah ku bilang segala urusan bisa diselesaikan jika manusia mau memutar otak mempergunakan akal Jangan serada seruduk tak tahu junturungan seperti yang sudah kau lakukan Kebo Prada bukan orang sembarangan Jika para tokoh memburunya berarti ada satu urusan luar biasa yang tengah mereka hadapi Kabar yang aku sirap mengatakan para tokoh itu mengejar kebo Prada Sehubungan dengan lenyapnya beberapa tokoh silat secara aneh Siapa-siapa yang lenyap masih belum diketahui dengan jelas Si kebo Prada ini mempunyai peran penentu Kabarnya dia satu-satunya manusia yang punya kekuatan untuk menyingkap tabir gaib Dan untuk dapat menembus ke dalam kawasan alam siluman di hutan Tapa Halimun itu Tanpa dia masalah ini tak akan terpecahkan Kalau memang begitu masalahnya di mana kita bisa mencari kebo Prada? Itu sulitnya Karena dia diburu-buru dengan sendirinya dia selalu kabur menyembunyikan diri Terakhir aku dengar dia berada di sebuah hutan kecil di barat Gunung Merbabu Kalau saja kita tidak kedahuluan oleh para tokoh itu mungkin kita bisa minta bantuannya Wiro melompat Mendukung kakek segala tahu di punggungnya lalu lari sekencang-kencangnya Eh, kemana tujuan kita kali ini tanya kakek segala tahu? Apa perlu kau tanyakan lagi kek? Sudah pasti ke kawasan di barat Gunung Merbabu jawab puiro Ah terserah kaulah Aku hanya membonceng di punggungmu kata kakek segala tahu pula lalu kerontangkan kaleng rombengnya 8. Orang yang berdiri di depan kebol Prada adalah seorang perempuan separuh baya bertubuh tinggi Wajahnya sebenarnya cantik namun jadi tampak lucu karena dandanannya yang tebal Bibir dan pipinya merah mencorong Alisnya hitam panjang dengan kedua ujung mencuat ke atas Sepasang matanya memiliki pandangan taja dingin Walaupun kepekatan malam membungkus tempat itu namun karena berhadapan begitu dekat kebol Prada dapat melihat seluruh sosok orang ini dengan jelas Perempuan ini mengenakan jubah berbentuk aneh Bagian dadanya sangat ketat berpotongan rendah sehingga lebih dari separuh payudaranya menyembuh besar keluar Di bawah pinggangnya yang sangat ramping jubah berbunga-bunga itu menggembung besar seperti ada ganjalannya Di belakang rambutnya yang di konde tinggi ada tujuh helai bulu burung merah warna-warni yang dijadikan hiasan seperti sebarisan tusuk konde Untuk sesaat lamanya kebol Prada tak bisa berkata apa-apa, hanya tegak memandang dengan mulut terkancing Kebol Prada, kau membisu karena kaget tak menyangka pertemuan ini atau terpesona melihat buah dadaku yang besar Paras kebol Prada kelihatan merah padam Perempuan cantik berdan dan menor dan punya suara merdu itu tertawa panjang lalu melanjutkan ucapannya Dulu kau pernah bersenang-senang menikmati keindahan bau dadaku Tapi setelah kau puas kau kabur begitu saja Sekarang apakah kau masih ingin mengelus dan menciumnya? Dewi Merak Bungsu Ah, itu gelaranku Kau biasanya memanggil nama asliku Kuntini Arimurti Kenapa sekarang kau tidak memanggilku denapun nama asli? Kuntini, terus terang tentu saja aku gembira dengan pertemuan ini Kalau begitu kita bisa bersenang-senang lagi seperti dulu? Mandi berdua di Danau Rawapening, bercanda di atas tanjang atau bergurau di pedataran di bawah bulan purnama? Kuntini, apa yang terjadi di masa lalu untuk apa diungkit lagi? Kita tak berjodoh jadi suami istri Umur kita tertaut jauh Hampir 20 tahun Alangkah enaknya kau bicara seperti itu Untung saja hubungan gila itu tidak membuatku hamil Kalau sampai aku melahirkan anak, kau akan kubunuh di hadapan bayimu sendiri Kebop Radah terdiam Dewi Merak Bungsu alias Kuntini Arimurti terus menatap orang itu dengan pandangan lekat dingin tak berkedip Aku kasihan meihat keadaan dirimu Kebop Radah Kau kabur kian kemari Sembunyi di sana sini Menyamar jadi resi, jadi petani Sekarang kulihat kau menyamar jadi seorang pengemis Apa enaknya hidup seperti itu? Soal enak atau tidak biar aku yang menanggung sendiri Aku berbuat seperti ini bukan kau menghindar atau mencoba sembunyi darimu Tapi karena dikejar-kejar oleh tokoh-tokoh silat dengan alasan gila tak masuk akal Oh, begitu rupanya, kata Dewi Merak Bungsu sambil sunggingkan senyum sinis Lalu apakah kemunculanmu untuk menghukum perbuatanku di masa lalu? Tanya Kebop Radah Soal hukum menghukum biar kita serahkan pada yang kuasa Bukan aku, kelak bakal ada orang lain yang menghukumu Kalaupun tidak ada yang menghukumu di dunia ini Gusti Allah akan menghukumu di akhirat Lagi pula kedatanganku ke sini bukan mengungkit masa lalu Aku buka anak kecil atau seorang pengemis yang minta belas kasihanmu Aku perlu pertolonganmu Hanya dengan memberi pertolongan padaku kau bisa menebus dosa di masa lalu Ah, dia masih pandai bicara seperti dulu Otaknya cerdik seolah ada sepuluh otak dalam kepalanya Kata Kebop Radah dalam hati Pertolongan apa yang hendak kau harapkan dariku? Katakan cepat karena aku tak ada waktu lama Kenapa terburu-buru Kebop Radah? Takut akan muncul lagi orang-orang pandai? Saat ini hanya kita berdua di sini Tak usah khawatir Yang aku inginkan ialah agar kau membantu aku membuka tabir pintu neraka di hutan Tapa Halimun Ternyata maksud kedatanganmu tidak beda dengan orang-orang yang lebih dulu muncul di tempat ini Oh, begitu ujar Dewi Merak Bungsu sambil menyeringai dan memandang berkeliling Hempasti kau menolak permintaan mereka lalu membunuh mereka Memang banyak kulihat yang sudah jadi korbanmu Dua bersaudara cengkir lesmana Lalu ada tua bangka berpunuh Kemudian satu lagi si pengail sakti muka kuning Mereka bukan orang-orang sembarangan Jika kau mampu membunuh mereka dengan mudah berarti kepandaianmu sudah jauh meningkat Terserah kau mau menilainya bagaimana Yang jelas aku tidak mau bentrokan denganmu Itu saja Bagus Baik sekali hatimu Berarti kau akan meluluskan permintaanku minta tolong tadi Aku tidak mau mendengar urusan gila itu lagi Aku tak akan menolongmu atau siapapun Ah, kalau begitu lain ucapan lain kenyataan tukas Dewi Merak Bungsu Kita habisi pembicaraan sampai di sini kontini Lain kesempatan jika bertemu lagi kita bisa bicara panjang lebar Sebentar lagi pagi akan datang Tunggu dulu kebol peradah kata Dewi Merak Bungsu Ketika melihat kebol peradah hendak meninggalkan tempat itu Bagai ku kesempatan hanya ada satu kali Aku tak akan menyianyikan kesempatan Ku harap kau juga berbuat sama Lalu maumu apa kebol peradah kelihatan mula jengkel Kentara dari nada suaranya Ikut aku ke hutan tapah halimun Kalau aku tidak mau Dewi Merak Bungsu tertawa panjang hingga buah dadanya yang menyembuh besar Kelihatan bergoyang-goyang membuat kebol peradah sesaat jadi menahan nafas Kalau kau tidak mau apa dayaku Kata Dewi Merak Bungsu pula seolah-olah pasrah membuat kebol peradah menjadi lega Tapi cuma sesaat karena dilain ketika perempuan itu meneruskan ucapannya Dirimu sangat berharga kebol peradah Sehingga sosokmu tanpa nyawa pun masih mampu menyingkap tabir Gepalam siluman di kaki gunung merapi itu Jadi terserah padamu Mau pergi kesana hidup-hidup atau dalam keadaan jadi mayat Rahang kebol peradah menggembung Tampangnya membesi Dalam hati orang ini berkata Jelas dia bukan lawanku Dulu saja ilmunya hampir dua tingkat di atasku Dia tidak membunuhku di masa lalu karena mencintaiku dan berharap bisa kuambil jadi istri Tapi sekarang keadaan sudah berubah Sebaiknya aku berpura-pura ikut saja Kalau dialeng aku habisi dirinya Baiklah kontini Aku bersedia ikut bersamamu ke hutan Tapa Halimun Tapi sesudah tabir itu tersingkap kita berpisah Tak ada lagi urusan di antara kita Terima kasih kau mau menolong Hanya saja tiba-tiba saja kau berubah pikiran Membuatku jadi curiga Karena aku terpaksa merubah rencana Aku terpaksa membunuhmu Tubuh hidupmu dengan mayatmu sama saja artinya Mengapa aku susah-susah harus mempercayaimu Rupanya dia dapat membaca jalan pikiranku membatin kebol peradah Lalu dia berkata Kau memang perempuan culas Bukan cuma culas Tapi juga bangsat teriak kebol peradah marah Kau mungkin bisa membunuhku Tapi aku bersumpah untuk membuat dirimu cacat seumur hidup Teriak kebol peradah lagi Lalu dari balik pakaiannya dikeluarkan sebuah tabung bambu Ketika tabung itu dibuka terdengar letupan kecil Disertai kepulan asap biru kelabu Cairan pengerut tubuh seru Dewi Merak Bungsu terkejut Kebol peradah mengekeh Kau mau bunuh aku silahkan Tapi wajah dan tubuhmu akan kubuat cacat Akan kubuat mengkerut hingga setampun akan takut melihat dirimu Habis berkata begitu kebol peradah gerakan tangannya yang memegang tabung bambu Sejenis cairan yang disertai semburan asap mun kerap keluar ke arah tubuh Dewi Merak Bungsu Perempuan ini menjerit keras kerakutan dan cepat melompat muncur ke belakang serumpunan semak tak belukar Untungnya semak tak belukar itu diselingi oleh tertumbuhan berdaun lebar Kalau tidak beberapa bagian dari tanah pun dan tubuh Dewi Merak Bungsu akan tersiram cairan dasyat itu Daun-daun yang terkena siraman cairan dasyat itu Daun-daun yang terkena siraman cairan itu tampak mengepulkan asap dan berlebang besar Paras Dewi Merak Bungsu tampak pucat pasi Di seberang sana dilihatnya kebol peradah tengah memperhatikan tabung bambunya Lalu terdengar dia memaki setan Isinya habis Dewi Merak Bungsu melihat ini kesempatan paling tepat untuk keluar dari balik semak belukar langsung menyerang kebol peradah Maka tanpa pikir panjang lagi dia segera melompat dari balik semak belukar Menggebrak kebol peradah dengan satu jotosan keras di bagian kepala orang itu Kebol peradah tiba-tiba tertawa mengekeh Perempuan culas Kau tertipu Tamat riwayatmu sekarang kebol peradah angkat tabung bambu tinggi-tinggi Ternyata dalam tabung itu masih terdapat banyak cairan dasyat pengerut tubuh Seher 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 Cairan ganas itu munkrat keluar Dewi Merak Bungsu terpakik Dia sama sekali tidak menyangka Saat itu tak ada kesempatan untuk menggelap Kalaupun dia mampu menghindar tetap saja sebagian wajah dan bahu kirinya akan kena tersiram cairan Pada saat yang genting itu tiba-tiba dari balik sebatang pohon besar meneru sambaran angin sedasyat topan Dewi Merak Bungsu terpelanting ke kiri dan jatuh ke tanah Beberapa tetes cairan pengerut lewat di atas kepalanya Di sebelah sana kebol peradah berseru kaget ketika air pengerut yang disiramkannya ke arah kuntini tiba-tiba membalik menghantam dirinya Sebelum dia terseret oleh sambaran angin keras itu air pengerut tubuh telah lebih dulu memercik di wajahnya, dada dan tangan kanannya Kebol peradah meraung keras Sebagian mukanya tenggelam dalam kepulan asap Ketika kepulan asap lenyap kelihatanlah hal yang mengerikan Wajah kebol peradah seolah berubah jadi hantu menakutkan Pipi kanan dan mulut mengerut Hidungnya kini hanya merupakan rongga besar mencijikan dan mengerikan karena dari situ bisa terlihat lidah dan rongga tenggorokannya yang juga telah mengkerut Metu kanannya hanya tinggal rongga besar Bola matanya yang mengkerut mengecil dan telah jadi buta terbenam di rongga yang mengerikan itu Tangan dan dadanya juga mengalami cacat menghidikan Anak Stan, sudah ku bilang kau jangan ikut campur urusan orang satu suara terdengar membentak di balik pohon besar 9. Ketika pengail sakti muka kuning hendak melompat turun dari pohon Seperti telah dituturkan sebelumnya orang tua sakti ini maupun kebol peradah sama-sama mendengar suara kerontangan kaleng di kejauhan malam Mereka sama-sama terkesiap dan curiga bahwa seorang kakek sakti yang mereka kenal dengan nama kakek segala tahu segera akan muncul di tempat itu untuk urusan yang sama Namun suara kerontangan kaleng terdengar semakin jauh dan akhirnya lenyap sama sekali Apakah sebenarnya yang terjadi? Saat itu sebenarnya pendekar 212 dan kakek segala tahu memang hendak menuju ke tempat di mana kedua orang itu berada Namun si kakek buta ini turun dari kudanya lalu tegak dengan mendungat Aku tidak tahu apakah kita datang terlambat atau bagaimana, katanya pada Wiro Tapi yang jelas jauh di sebelah sana kebol peradah tidak sendirian Sebaiknya kita tinggalkan kuda Dengan jalan kaki kita pura-pura menjauh Mereka menyangka kita sudah pergi Lalu diam-diam kita kembali mendekati tempat mereka Aku setuju saja dengan pendapatmu kek, kata Wiro walau hati kecilnya dia lebih suka untuk langsung mendatangi tempat di mana kebol peradah berada Wiro lalu turun pula dari kudanya dan mengikuti si kakek mengambil jalan berputar Menjauh untuk kemudian mendekat kembali dari juru dan lain Ketika mereka sampai di tempat itu, dari balik pepohonan rapat Wiro dan kakek segala tahu sempat mendengar pembicaraan kebol peradah dengan orang bermuka kuning Coba kau katakan ciri-ciri orang yang berbicara dengan kebol peradah itu juga pakaiannya Bisik kakek segala tahu pada Wiro Pendekar 212 segera menerangkan Hemm, tak ada orang lain Dia pasti pengail sakti muka kuning, kalau dia berani bertindak keras terhadap kebol peradah, dia bakal celaka Ilmunya masih di bawah kebol peradah Kalau begitu kita harus membantu si muka kuning itu Biar kebol peradah bisa ditangkap hidup-hidup lalu kita bawa ke hutan tapah halimun Tidak perlu Biar mereka membuat urusan dan menyelesaikannya sendiri Biarkan mereka bicara panjang lebar Berarti kita bisa mendengar keterangan-keterangan berharga Menurut kabar yang aku sirap si kebol peradah ini Biar hidup ataupun mati kemampuannya Tetap saja sama untuk dapat membuka tabir gate di hutan siluman itu Jawab kakek segala tahu Lalu dia hampir saja hendak mengerontangkan kaleng bututnya Kalau tidak cepat kaleng itu diambil oleh Wiro Seperti diketahui setelah terjadi pertengkaran antara kebol peradah dan pengail sakti Muka kuning maka perkelayam pun tak dapat dihindari yang akhirnya membawa kematian bagi pengail sakti Saat itulah sebenarnya kakek segala tahu dan Wiro Jat keluar dari tempat persembunyian mereka guna menemui kebol peradah Namun dalam gelapnya malam satu sosok berkelebar Mereka kedahuluan orang lain Yang muncul ternyata adalah perempuan muda berpakaian semarak aneh dan berwajah cantik tertutup dan danan tebal mencorong Wiro cepat memberi tahu kakek di sebelahnya Juga diceritakan ciri-ciri perempuan yang barusan muncul itu Walah kek, bajunya sebelah atas terbuka lebar Payudaranya menyembuh sebesar kelapa Putih berkilat walau dalam gelap Setan kau maki kakek segala tahu yang tak bisa melihat Kau sengaja membuat aku jadi belingsatan Kau kira-kira kenal siapa perempuan ini kek? Banyak sekali perempuan berdandan seperti celepu Tapi kalau dia memang memakai tujuh lembar tusuk konde terbuat dari bulu burung merak Aku sudah bisa menduga Dan dugaanku tak berakal meleset Dia adalah kuntini, berjuluk Dewi Merak Bungsu Sebenarnya dia punya saudara kembar berjuluk Dewi Merak Sulung Tapi seng kakak meninggal karena sakit berat beberapa tahun silam Si Bungsu ini kalau aku tidak salah adalah kekasih kebol peradah Wah, kalau begitu sebentar lagi aku bakal menyaksikan dua orang berjumbu-jumbuan di tempat ini Husf, otakmu selalu kotor Lihat saja apa yang terjadi Setahuku dua orang ini sudah berseteru sejak lama Dengar saja apa yang mereka bicarakan Tunggu apa yang bakal terjadi Dan ingat Jangan ikut campur Yang perempuan itu ilmunya lebih tinggi dari si kebo Aku punya firasat kita bisa menangkuk keuntungan dari pertemuan dua orang ini Keuntungan macam apa tanya Wiro Sudah Jangan banyak tanya Ku dengar mereka sudah mulai bicara Dari balik deretan pohon-pohon besar Wiro dan kakek segala tahu diangdia mendengarkan pembicaraan antara kebol peradah dan Dewi Merak Bungsu Mula-mula keduanya bicara biasa-biasa saja sedikit berbasa-basi Namun pembicaraan berubah begitu Dewi Merak Bungsu meminta kebol peradah ikut ke hutan Tapa Halimun di kaki Gunung Merapi Perkelahian tak dapat dicegah Kebol peradah yang tahu bahwa dia tak berakal menang menghadapi bekas kekasihnya itu dengan licik keluarkan sejenis cairan yang bisa merusak daging manusia Dewi Merak Bungsu hampir saja celaka kalau tidak dibantu oleh pendekar 212 yang tiba-tiba melepaskan pukulan benteng topan melanda samudera dengan tangan kanan dan kunyuk melempar buah dengan tangan kiri Akibat dua serangan dasyat itu kebol peradah bukan saja terpelanting jatuh Air pengerut tubuh yang tadi hendak disiramkannya pada Dewi Merak Bungsu kini justru membalik ke arahnya tanpa dia bisa mengelap Akibatnya tubuhnya menjadi cacat mengerikan seperti yang diceritakan sebelumnya Anak Stan, sudah ku bilang kau jangan ikut campur urusan orang kakek segala tahu membentak marah ketika telinganya menangkap suara raungan kebol peradah Sebelumnya dia sudah merasakan gerakan yang dibuat Wiro dan menyusul menerunya dua lari angin dasyat Edan, Edan, rusak segala rencanaku jadinya Tapi kek, kalau tidak ku tolong perempuan itu pasti celaka kata Wiro membela diri Saat ini aku menyaksikan muka kebol peradah menjadi cacat mengerikan Lalu apa keuntunganmu bentak kakek segala tahu Kau tertarik pada perempuan muda itu ya Kau terangsang melihat payudaranya yang besar Wiro hanya bisa mesem sambil garuk-garuk kepala Memandang ke depan dilihatnya perempuan yang barusan diselamatkannya melompat keluar dari balik kerumpunan semak belukar Bergerak ke arah kebol peradah yang terkapar di tanah masih meraung-raung Dewi Merak Bungsu tak dapat bayangkan kengerian kalau apa yang terjadi dengan lelaki itu menimpa dirinya sendiri Demi Tuhan, aku minta kau segera membunuhku saat ini juga kontini Bunuh, bunuh aku Tobat, aku tak tahan sakitnya Bunuh aku kontini Sekarang juga Kau minta mati Aku akan memberi Hitung-hitung sebagai penyelesaian hutang-priutang atas kematian Merak Sulung Perempuan bangsat Apa maksudmu? Kau ikut bertanggung jawab atas kematian kakak kembarku itu Setan alas Semua orang tahu kakakmu mati karena sakit Ayo bunuh aku Sekarang gak Apa yang semua orang tahu tidak sama dengan apa yang aku tahu Kakakku memang mati karena sakit Tapi bukan sakit biasa Mati karena kau masukkan sejenis racun dalam makanannya Perempuan iblis Dalam keadaan seperti ini kau masih mau menuduh dan memfitnahku teriak kebol peradah Laksana mendapatkan kekuatan hebat lelaki ini melompat Kedua tangannya diulurkan untuk mencekik batang leher Dewi Merak Bungsu Tapi perempuan itu lebih cepat Tangan kanannya melesat di antara dua lengan kebol peradah Pera-a-a-a-ak Kening kebol peradah rengkah Tubuhnya terbanting ke tanah Kali ini tak berkutik lagi untuk selama-lamanya Sesaat perempuan itu pandangi mayat kebol peradah Tak ada rasa kasihan ataupun penyesalan dalam dirinya Lalu perlahan-lahan dia memutar tubuh Memandang ke arah deretan pohon-pohon besar di kegelapan Orang yang telah menolongku harap keluar rujukan diri Agar aku bisa mengenali dan berterima kasih Tiba-tiba Dewi Merak Bungsu keluarkan ucapan Di balik pohon kakek segala tahu berpaling pada Wiro Ayo, kau tunggu apa lagi? Bukankah kau sudah menolongnya? Jadi letas keluar Temui dia Kau saja yang keluar kek, kata Wiro Lah, kenapa aku? Bukankah kau tertarik padanya? Kalau kau berada lebih dekat dengan dia Pasti kau bisa melihat badannya lebih puas Enakan Pendekar 212 menyeringai Tiba-tiba dia kerontangkan kaleng rombeng milik kakek segala tahu yang sejak tadi dipegangnya Ah, rupanya yang menolongku seorang tokoh sakti yang kalau aku tidak salah mengucap dipanggil dengan sebutan kakek segala tahu Kata Dewi Merak Bungsu Kakek segala tahu keluarlah Aku sudah sejak lama mendengar nama besarmu Satu kehormatan kini kau muncul di sini malah jadi tuan penolongku Di balik pohon kakek segala tahu mengomel penjang pendek Dasar anak setan makinya Kaleng rombeng dirampasnya dari tangan Wiro Lalu mau tak mau dia melangkah keluar dari balik pohon Begitu si kakek sampai di hadapannya Dewi Merak Bungsu segera membungkuk memberi hormat Kakek segala tahu Aku sangat berterima kasih Kalau kau tidak menolongku entah bagaimana jadinya diriku Rasanya memang lebih baik mati daripada cacat seperti yang dialami kebol peradah Anak setan itu Kau mengatakan sesuatu kek? Kakek segala tahu batuk-batuk beberapa kali Anu maksudku? Sebetulnya bukan aku yang tadi menolongmu Sepasang alis Matu Dewi Merak Bungsu naik ke atas Keningnya mengerenyit Lalu siapa yang telah menolongku? Seorang pemuda sahabatku Rasa-rasanya dia tertarik padamu Tapi entah mengapa kemudian dia malu-malu memperlihatkan diri Aneh Tapi dia bukan banci kan? Kakek segala tahu tertawa mengekeh Siapa namanya? Biar dia saja yang memberi tahu Aku akan panggil dia ke sini Lalu kakek segala tahu kerontangkan kalengnya Sesaat kemudian pendekar 212 Wirosa Bleng keluar dari balik pohon dan melangkah ke arah kedua orang itu Sesaat Dewi Merak Bungsu menatap pemuda berambut gondrong itu Lalu dia tersenyum Ternyata kau memang bukan banci, katanya Dia menjura lalu berkata Cuan penolong, aku sangat berterima kasih Merasa berhutang budi dan nyawa Kalau aku boleh tahu siapa namamu, pasti akan ku kenang seumur hidupku Wirosa melirik pada kakek segala tahu Orang tua buta itu tampak tenang-tenang saja Namaku Wirosa Wiro, hematku rasa-rasa pernah mendengar nama itu, kata Dewi Merak Bungsu Dia melangkah mendekati Kedua matanya memandang ke arah dada si pemuda yang terbuka karena bajunya sebelah atas tersibak Perempuan muda itu melihat rajah tiga angka di dada si pemuda Berubahlah parasnya Sungguh tidak terduga kalau malam ini aku bisa bertemu sekaligus dengan dua orang tokoh silat tingkat atas Satu di antaranya menjadi Cuan penolongku Pendekar 212 Perempuan itu tidak meneruskan ucapannya Dia hanya bisa geleng-gelengkan kepala dalam hati membatin Nama besar pemuda ini sudah lama aku dengar Tadinya ku kira usianya paling tidak 50 tahun Tidak sangka ternyata begini muda Lebih muda dariku Sehabis membatin begitu perempuan muda ini bertanya Kakek segala tahu dan pendekar 212 Kalau aku boleh tanya mengapa kalian berdua bisa muncul berbarengan di tempat ini Orang tua itu tidak menjawab Wiro juga berdiam diri Ah, kalau kalian punya suatu yang bersifat rahasia Kalian tak usah menjawab pertanyaanku tadi Kata perempuan muda itu sambil mengerling pada pendekar 212 Kakek, bagaimana ini, berbisik Wiro Apa kita beritahukan saja? Kita sudah mendengar kalau dia hendak ke kaki gunung merapi Tujuannya sama dengan tujuan kita Rasa-rasa ya masalah yang kita hadapi juga sama Aku minta petunjukmu Ku kira tak ada salahnya kau terangkan saja Jawab kakek segala tahu Saat itu Dewi Merak Bungsu telah melangkah mendekati mayat kebul peradah Dewi, Wiro memanggil Perempuan itu membalik Namaku Kuntini Begini Ku rasa antara kita tak perlu ada rahasia Kami sudah mendengar maksudmu membawa kebul peradah ke kawasan hutan Tapa Halimun Kami pun sebenarnya hendak menuju ke sana Kebul peradah merupakan satu-satunya kunci yang mampu menyingkap tabir hutan siluman itu Dalam keadaan mati maupun hidup Eh, dari mana kau mengetahui hal itu pendekar 212 Tanya Dewi Merak Bungsu Panggil aku Wiro saja Jawab murid sentuh gendeng Sebelumnya kami memang sudah menyerap kabar bahwa kebul peradah adalah satu-satunya orang yang bisa menolong kami untuk menembus masuk ke dalam alam siluman di kaki gunung Merapi itu Waktu kami sampai di sini Diam-diam kami telah mendengar pembicaraan antara kebul peradah dengan pengail sakti muka kuning Lalu hal itu lebih jelas lagi setelah kami mendengar pembicaraanmu dengan kebul peradah tadi Kuntini yang bergelar Dewi Merak Bungsu itu terdiam sesaat Dia melirik pada kakek segala tahu Mengapa kalian ingin masuk ke dalam alam siluman di hutan Tapa Halimun itu tanya kemudian Aku ingin menolong seorang sahabat Dia disekap dan disiksa di tempat itu Jawab Wiro Di samping itu kami ketahui ada beberapa tokoh persilatan telah diculik secara aneh Kami belum tahu siapa-siapa mereka adanya Namun kami yakin mereka juga telah jadi korban makhluk-makhluk jahat hutan siluman itu Siapa sahabatmu itu? Namanya Bunga Sebenarnya dia juga sudah mati dan hidup di alam gaib Sepasang Matu Dewi Merak Bungsu membesar Keningnya mengerenyit Aku tidak mengerti Sahabatmu itu manusia atau apa? Kita tidak punya waktu banyak Kita harus cepat-cepat ke kaki gunung Merapi Nanti saja aku menerangkan padamu mengenai sahabatku itu Dewi Merak Bungsu angkat bahunya Kalian kesini membawa kuda? Ada Kami tinggalkan agak jauh dari sini Jawab Wiro Aku juga membawa kuda Aku yakin kakekmu kakuning ini datang kemari juga membawa kuda Binatang itu bisa dipakai untuk membawa mayat kebupradah Kakek segala tahu batuk-batuk beberapa kali Sebelum pergi Ada dua hal yang ingin ku tanyakan padamu kuntini Kau boleh menjawab Boleh tidak? Ya, tanyakan saja Kata perempuan muda berdandan mencorong itu Si kakek kerontangkan dulu kaleng rombengnya Membuat Dewi Merak Bungsu terpaksa menutupkan kedua tangannya Di telinga kiri dan kanan saking bisinnya Mengapa kau ingin masuk ke dalam kawasan hutan siluman itu kakek segala tahu ajukan pertanyaannya Aku mencari seseorang Dia juga jadi kuban kebuasan makhluk-makhluk siluman Apa hal kedua yang ingin kau tanyakan? Kita, maksudku eng aku sudah menguasai kebupradah yang katanya merupakan satu-satunya manusia yang bisa membuka tabir dan menembus masuk ke dalam hutan tapah halimun Yang aku ingin tanyakan bagaimana caranya mayat itu nanti bisa melakukan hal itu Betul kuntini, menyambung Wiro Walau kau sudah dapat kebupradah Apakah kau tahu Kero memanfaatkan dirinya untuk menembus dan masuk ke dalam hutan siluman itu? Aku tidak bisa mengatakannya sekarang Tunggu saja setelah kita sampai di kaki gunung Merapi Jawab Dewi Merak Bungsu pula Kakek segala tahu teridam Wiro pun tak bersuara Kedua orang itu diam-diam memaklumi kalau Dewi Merak Bungsu masih belum dapat mempercayai mereka Sebaiknya kita berangkat sekarang Sebentar lagi malam akan berganti siang Kita tidak bisa melewati jalan biasa Terlalu menarik perhatian orang karena kita membawa sesosok mayat Kata kuntini dan melangkah mendekati mayat kebupradah Biar aku yang menggotongnya Kau cari saja dulu kudamu Kata Wiro Perempuan muda itu mantap pendekar 212 sesaat lalu tersenyum Terima kasih Kau baik sekali Katanya 10 Rombongan Dewi Merak Bungsu sampai di kaki selatan gunung Merapi dua hari kemudian Saat itu matahari baru saja tersembul di permukaan bumi Di sini tempoh hari aku coba menembus masuk ke dalam hutan Tapa Halimun Menerangkan Wiro Dewi Merak Bungsu diam saja seolah tidak mendengar Wiro berpaling pada kakek segala tahu Kek, Wiro berbisik pada orang tua itu Kita sudah sampai Kau tahu kira-kira yang akan dilakukan kuntini dengan mayat kebupradah agar bisa menembus masuk ke dalam kawasan hutan siluman? Tak bisa ku duga Baiknya kita menunggu saja Jawab orang tua itu Dia membuka capingnya lalu turun dari atas kuda Saat itu Dewi Merak Bungsu sudah lebih dulu menjejakan kaki di tanah Dia memandang berkeliling Hem, pohon-pohon besar itu tumbuh rapat secara aneh, katanya dalam hati Wiro melompat pula dari kudanya Dia segera mendekati perempuan itu dan berkata Di balik deretan pohon-pohon besar itulah hutan Tapa Halimun Beberapa waktu yang lalu aku coba melangkah melewati petohonan itu Tapi aku tertahan oleh satu tembok yang tidak kelihatan Tembok gaip tak mempandip pukul atau dijebol dengan senjata Dewi Merak Bungsu gigit bibirnya sebelah bawah Aku memang sudah mendengar hal itu Tapi belum yakin kalau tidak membuktikan dan melihatnya sendiri katanya Tangan kanannya bergerak mencabut salah satu dari tujuh lembar bulu burung Merak Yang menancap di kepalanya Sesaat benda itu digoyang-goyangkannya di depan wajahnya yang cantik tapi berdandan terlalu tebal Tiba-tiba didahului suara pekehkan nyaring perempuan muda itu lemparkan bulu burung Merak itu ke arah pohon terdekat Bulu burung itu melesat laksana sebilah pisau terbang Sesaat lagi bulu itu akan menghantam pohon tiba-tiba terdengar satu ledakan keras Tiga buah pohon terdekat bergoyang-goyang Ranting-rantingnya berpatahan Daun-daun berguguran Kakek segala tahu dan pendekar 212 wirosableng merasakan tanah yang mereka pijak bergetar Dari belakang deretan pohon-pohon terdengar suara pekek jerit mengerikan dibarengi oleh suara lolongan anjing panjang sekali Empat ekor kuda yang ada di tempat itu meringki keras dan tampak menjadi liar Tubuh mayat kebupradah yang ada di atas salah satu seekor kuda itu jatuh bergedebuk ke tanah Bersamaan dergan itu dari arah depan terdengar suara deru angin sedasyatopan prahara Bulu burung merak yang tadi dilemparkan hancur berantakan dan beterbangan di udara menjadi serpihan-serpihan halus Semua tiarap teriak Dewi Merak Bungsu lalu jatihkan diri ke tanah Wiro tarik tangan kakek segala tahu Keduanya lalu sama-sama mencium tanah Wu-u-us Gelombang angin dasyat yang bersumber pada bulu burung merak yang tadi dilemparkan Dewi Merak Bungsu Kini membalik ke arah tiga orang itu membawa hawa sedingin es Sapuan angin dingin lewat di atas mereka Terus menghantam semak tak belukar serta pepohonan di sebelah sana Terdengar suara bergemuruh ketika empat pohon besar tumbang sekaligus dan semak tak belukar berterbangan ke udara dalam keadaan hancur luluh Luar biasa, kata Wiro Aku tidak melihat Tapi aku yakin perempuan itu telah melemparkan satu dari tujuh tusuk kondi bulu burung meraknya ke arah dinding gaib kawasan hutan siluman Kata kakek segala tahu Dia bukan hanya merubah bulu burung itu seolah menjadi sebuah senjata Tapi sekaligus melepaskan pukulan sakti dan mengalirkannya pada bulu burung Kalau aku tak salah pukulannya tadi bernama pukulan ratu merak membelah jagad Aneh juga nama pukulan itu Ratunya pasti cantik, kata Wiro masih bisa berseloroh Lalu ketika dilihatnya Dewi Merak Bungsu berdiri Dia pun ikut berdiri sambil memegangi tangan kakek segala tahu Sewaktu memandang berkeliling kagetlah pendekar 212 Eh, aku merasakan tanganmu bergetar Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya kakek segala tahu Empat ekor kuda itu, jawab Wiro seperlahan mungkin Binatang-binatang itu berkaparan di tanah dalam keadaan hancur luluh mengerikan Dapat kau bayangkan kalau tubuh kita tadi yang kena dihantam angin pukulan ratu merak nekat tadi itu Kakek segala tahu tersenyum lalu kerontangkan kalengnya Ketika dirasakan Dewi Merak Bungsu berpaling ke arahnya Si kakek segera berkata Kuntini, kita sudah sampai di tempat yang berbatasan dengan hutan Tapa Halimun Kebap Radah yang menjadi kunci penyingkap Tabir Gep juga ada di sini Di bawah kekuasaanmu Kalau boleh aku bertanya apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku dan juga kalian berdua kalau suka akan masuk ke dalam hutan siluman itu Caranya tanya Wiro Tadi kau telah coba menghantam dengan pukulan ratu merak membelah jagad tapi gagal Eh, bagaimana kau tahu nama pukulan itu? Tanya Dewi Merak Bungsu agak kaget Aku menceritakan kehebatan tusuk kondi berbentuk bulu burung yang disertai angin pukulan begitu dasyat Kakek ini lalu memberitahu padaku nama pukulan itu Dewi Merak Bungsu memandang sesaat pada kakek segala tahu Tanpa berkata apa-apa dia melangkah mendekati Kebap Radah Dengan tangan kirinya di jambaknya rambut mayat lalu mayat yang mengerikan itu dibuatnya tegak Dengan gerakan cepat Dewi Merak Bungsu kemudian menotok lima bagian tubuh mayat Setiap Totokan mengeluarkan suara Terak, terak, pertanda bahwa Totokan itu menembus daging dan menghancurkan tulang di belakangnya Totokan gila apapula ini kata Wiro dalam hati keheranan Ketika Dewi Merak Bungsu melepaskan jambakannya pada rambut Kebap Radah Ternyata mayat itu mampu berdiri laksana orang hidup yang tegak dalam keadaan tertotok Kakek segala tahu dong akan kepala ke langit sedang pendekar 212 hanya bisa melongo saking kagumnya Menotok manusia hidup hingga kaku tegang merupakan satu hal biasa Tetapi jika perempuan cantik itu mampu menotok orang yang sudah jadi mayat dan membuatnya kaku tegak seperti itu benar-benar luar biasa Diam-diam murid sento gendeng menyadari bahwa di dunia ini banyak sekali orang berilmu tinggi yang kepadayanya jauh di atas dirinya Selagi Wiro terkagum-kagum seperti itu Dewi Merak Bungsu ulurkan tangan kanannya mencengkeram dada pakaian Kebap Radah yang robek Tangan kirinya diangkat tinggi-tinggi ke atas dengan telapak tangan terkembang Kedua matanya memandang ke depan tanpa berkedip ke arah deretan pohon-pohon besar Lalu dari mulutnya terdengar ucapan lantang Penguasa dan penghuni hutan siluman tapah halimun Aku datang membawa anak manusia berpusar dua Dia adalah kunci segala kunci Karena itu harap bukakan pintu Jangan berani melawan kehendak gaib di atas gaib Habis berkata begitu tangan kanan Dewi Merak Bungsu bergerak membetot pakaian Kebap Radah Beraet Baju Kebap Radah robek besar hingga seluruh dada dan perutnya tersingkap lebar Wiro pelototkan mata memandang ke arah perut Kebap Radah Apalah yang tadi diucapkan Dewi Merak Bungsu memang benar Tidak seperti manusia biasa, Kebap Radah ternyata memiliki dua buah pusar Begitu perut Kebap Radah tersingkap, dari balik deretan pohon-pohon terdengar suara pekek bersahut-sahutan Lolongan anjing muncul di mana-mana Menyusul suara seperti orang mengerang dan di kejauhan ada pula suara tawa orang meringkik seperti kuda Tiba-tiba ada dua cahaya biru menyambar ke arah perut Kebap Radah disertai suara gelegar keras Begitu menyentuh dua buah pusar terdengar letupan keras dua kali berturut-turut Asap biru menggebu membungkus tempat itu Kunci segala kunci Bukakan pintu masuk ke hutan siluman terdengar Dewi Merak Bungsu berteriak dalam asap biru yang menutupi sekujur badannya Biru yang merasa khawatir akan terjadi apa-apa yang bisa membahayakan keselamatan dirinya dan si kakek bertindak waspada Kedua tangannya siap melepaskan dua pukulan sakti Kakek segala tahu tampaknya tenang-tenang saja seolah tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi saat itu Malah dalam asap biru diakerontangkan kalengnya berulang kali hingga suasana jadi tampak tegang mencekam Tiba-tiba ada suara mengemuruh Mula-mula perlahan, makin lama makin keras Pada puncaknya suara mengemuruh itu tidak beda dengan suara runtuhnya sebuah gunung Tanah yang dipijak orang-orang itu oleng keras membuat mereka bertiga terpelanting jatuh Namun anehnya sosok mayat kaku kebol peradah tetap saja tegak di tempatnya Asap biru yang membungkus tempat itu perlahan-lahan lenyap Tapi suara teriakan, pekik jerit, lolongan anjing serta suara tawa menggidikan semakin keras Sewaktu asap biru benar-benar pupus dua larik cahaya biru masih tetap tinggal Membersit ke arah dua buah pusar di perut kebol peradah tampak bergetar keras Mukanya yang cacat mengkerut seperti menyeringai Lehernya seolah-olah menjadi panjang Lalu yang lebih mengerikan mulutnya yang rusak itu keluarkan suara jeritan keras Bersamaan dengan itu dua buah cahaya biru yang membersit ke perutnya laksana ditolak oleh satu kekuatan dasyat membalik ke arah asalnya Lalu terdengar suara letusan keras Tubuh kebol peradah mental ke udara Bukan dalam keadaan tercabik-cabik Darahnya munkrat kemana-mana, menyiprat ke pakaian Dewi Merak Bungsu, Wiro dan Cating Kakek segala tahu Begitu letusan suara pupus keadaan di tempat itu sunyi senyap seperti di pekuburan Namun kesunyian ini justru membuat ketegangan yang mengantung di udara menjadi tambah mencekam Tiba-tiba terdengar suara orang menangis terisak-isak Heh, siapa yang menangis tanya kakek segala tahu celingukan Hanya suara kek, orangnya tak kelihatan, jawab Pui Wiro Aku, murid sentuh gendeng tidak meneruskan kata-katanya Saat itu terdengar suara aneh Suara seperti sebuah benda berat bergeser ke kiri dan ke kanan Wiro memandang berkeliling Astaga, dia terkejut besar Pohon-pohon yang banyak berderet-deret seperti membentengi hutan Tapa Halimun lenyap entah kemana Kini mereka berada di satu tempat kosong yang serba putih Tak ada tohonan, semak belukar atau langit Bahkan mereka tidak tahu tengah berpijak di mana saat itu karena semuanya sebar putih Suara gesekan semakin keras Begitu juga suara tangisan Dewi Merak Bungsu melirik ke arah Wiro Perempuan cantik ini tampak berusaha menahan rasa tegang Tangan kanannya didekatkan ke kepala Siap untuk mencabut tusuk konde berupa bulu burung merah yang kini tinggal enam lembar Tiba-tiba boom Satu ledakan menggelegar mengejutkan ketiga orang itu Tabir putih di hadapan mereka seperti terbelah Yang sebelah kanan bergeser ke kanan dan yang kiri ke kiri Dari depan terdengar suara siuran angin Bukan meniup ke arah tiga orang itu justru menyedot dengan dasyatnya hingga tak ampun lagi Dewi Merak Bungsu di sebelah depan Menyusul Wiro lalu si kakek segala tahu tersedot Laksana amblas ke satu terowongan yang tidak kelihatan Ketiganya kelihatan jungkir balik Karena mengenakan jubah panjang yang menggelembung Sewaktu tubuhnya melayang di udara sedotan atas tubuh perempuan itu agak tertahan Wiro yang tadi ada di belakang dan tersedot lebih cepat langsung saja masuk ke dalam jubah itu Manusia kurang ajar Apa yang kau lakukan ini teriak Dewi Merak Bungsu marah sekali Kepala pendekar 212 menyelip di antara kedua pangkal pahanya Dari dalam jubah terdengar suara Wiro menyahut tapi tidak jelas mengatakan apa Dewi Merak Bungsu berusaha menendang tubuh Wiro keluar dari dalam pakaiannya namun tidak mudah Sebelum berhasil tubuhnya bersama tubuh Wiro Menyusul tubuh si kakek tiba-tiba terbanting ke bawah Pemuda kurang ajar Rasakan ini teriak perempuan itu sambil menarik jubahnya ke atas lalu hantamkan lututnya Wiro mengeluh tinggi Perutnya yang kena sodokan lutut seperti mau pecah Terhuyung-huyung dia keluar dari dalam jubah sambil pegangi perut Ini lagi teriak Dewi Merak Bungsu Kali ini masih dalam keadaan terlentang kaki kanannya ditendangkan ke kepala pendekar 212 Wiro cepat menangkap betis seng Dewi Aduh mulus dan putihnya Lembut sekali, kata Wiro dalam hati Benar-benar kurang ajar teriak Dewi Merak Bungsu Dia hendak mencabut selembar tusuk kondi bulu meraknya Ketika mau dilemparkan tiba-tiba terdengar bentakan kakek segala tahu Kalian berdua jangan seperti anjing dan kucing Coba lihat kita berada di mana Wiro melepaskan pegangannya pada betis Dewi Merak Bungsu Perempuan itu cepat menggulingkan diri Ketika keduanya memandang berkeliling mereka sama-sama tersentak Di hadapan mereka ada sebuah bangunan batu berbentuk pintu gerbang Di sebelah atas pintu gerbang ini ada tulisan berbunyi pintu neraka Apalah yang ada di pintu itu dan sekitarnya membuat Dewi Merak Bungsu dan Wiro jadi merinding 11. Pada dua buah pilar pintu neraka bergelantungan belasan ular besar berwarna hitam kelabu Tubuhnya berupa ular namun kepalanya berwujud kepala setan mengerikan Di tiang kiri kanan tegak dua makhluk bertubuh tinggi besar dengan tampang angker Keduanya berkepala botak yang dibasahi dengan darah Masing-masing memegang sebilah golok api berwarna merah Sekujur tubuh makhluk yang hanya mengenakan cawat ini penuh dengan kalajen king yang menjelar kian kemari Di atas pintu neraka duduk berjuntai enam jerangkong Yang aneh dan mengerikan kepala jerangkong berupa tengkorak ini memiliki sepasang neti merah yang selalu berputar-putar kian kemari Lalu dari hongga mulutnya mencelat keluar sebuah lidah berwarna merah, sangat panjang dan ujungnya berupa kepala ular Ya Tuhan, apakah kita benar-benar sudah masuk di neraka desis pendekar 212? Ceritakan apa yang kau lihat kata kakek segala tahu Wiro segera menerangkan dengan cepat Kita memang sudah berada di jalan menuju kawasan hutan seluman Kita harus melewati pintu neraka itu Celaka, bisik Wiro yang masih berada dalam kengerian Apa yang celaka tanya kakek segala tahu Lalu enaknya saja dia kerontangkan kalengnya Tapi dia jadi melengak kaget Bagaimanapun dia mengguncang kalor ngerombeng itu dan merasa batu-batu kerikil di dalamnya memukul dinding kaleng Tapi sama sekali tidak ada suara yang keluar Kekuatan siluman sungguh luar biasa Kalengku tak bisa berkerontang, kata si kakek Lalu dia berpaling pada Wiro Ada apa dengan kau? Baru berada di ambang pintu saja aku sudah mau terkencing-kencing Bagaimana kalau sampai masuk? Tak ada jalan mundur Kita harus melewati pintu neraka ini Kata Dewi Merakbungsual Lalu nyalinya juga hampir leleh oleh rasa ngeri terutama melihat makhluk ular berkepala manusia yang menyeramkan itu ketika hendak melangkah Gerakannya tertahan Dia berpaling pada Wiro dan kakek segala tahu Siapa yang masuk duluan tanyanya Kau saja jawabku Wiro Sebaiknya kau kata Seng Dewi Sudah, jangan saling tolak-tolakan Biar aku yang masuk duluan Siluman itu pasti tidak tertarik melihat tampang dan keadaanku Mudah-mudahan mereka tidak mengganggu ku Yang di sebelah belakangnya biasanya jadi incaran Kalau begitu biar aku yang masuk duluan kata Wiro Kakek segala tahu mengekeh Dewi Merakbungsu membentak halus Ini bukan tempat bersukaria tertawa segala Kita bertiga bisa mampus kaki ke atas kepala ke bawah dia berpaling pada Wiro Kau bilang mau jalan duluan Ayo, tunggu apa lagi? Wiro garu kepalanya dengan tangan kiri Tangan kanan mencabut kapak maut Nagagani 212 Sinar terang benderang memenuhi tempat itu Lalu dengan segala ketabahan dia mendekati tangga pintu neraka yang terdiri dari tujuh undakan Pada saat kaki kanannya menginjak undakan pertama belasan ular berkepala manusia yang ada pada pilar pintu Keluarkan desisan keras lalu berganti dengan teriakan mengerikan Dari mulut makhluk ini menetes-netes darah kental Langkah pendekar 212 tertahan Dua makhluk berkepala bota angkat tangannya yang memegang pedang merah Di atas pintu neraka 6 Jerangkong menggoyang-goyangkan tubuhnya mengeluarkan suara berkereskan Kedua tangan diangkat-angkat ke atas Metu berputar liar dan dari mulut yang menyemburkan darah terdengar pekik-pekik melengking tinggi Sesekali lidah mereka yang panjang dan berbentuk kepala ular itu menjulur ke bawah Seperti hendak mematuk wero Jalan terus, tak ada yang perlu ditakutkan Kata Dewi Merak Bung Susraya mendorong punggung pendekar 212 Murid sento gendeng melintangkan senjata mustikanya di depan dada lalu naik ke anak tangga kedua Tidak terjadi apa-apa Begitu kakinya menginjak anak tangga ketiga Dua makhluk bercawat melompat ke arahnya sambil menusukan pedang merah Luar biasa! Pedang masih belum sampai sinarnya telah melesat ke arah tenggorokan dan dada wiro Pendekar 212 segera lindingi diri dengan menyabatkan kapak maut naga geni 212 ke depan Sinar putih menyilaukan berkiblat disertai derulasana ribuan tawon mengamuk Hawa panas yang menampar keluar dari senjata mustika itu membuat dua makhluk bercawat dan berkepala botak Dan berlumuran darah tersurut mundur sambil mengeluarkan teriakan marah Sepasang mati mereka melompat keluar lalu masuk lagi Walau ngeri melihat dua makhluk siluman yang ganas ini tapi wiro sudah bisa meraba bahwa mereka pun takut melihat serangan kapaknya Maka dia cepat melompat ke anak tangga keempat Tidak terjadi apa-apa Tangga berikutnya tangga kelima, kata wiro membatin Makhluk-makhluk penjaga pintu neraka ini baru berindak setiap aku menginjakan kaki di anak tangga ganjil Jadi aku harus hati-hati Benar saja Begitu kaki wiro menyentuh anak tangga kelima, enam jerangkong di atas pintu keluarkan pekekan keras Lalu keenamnya berlompatan Dua ke arah wiro Dua lainnya mengincar Dewi Merak Bungsu dan dua terakhir melesat ke arah kakek segala tau Kembali kapak maut naga geni 212 membeset udara Sinar putih berkiblat Wut, wut, senjata mustika itu jelas-jelas membabat tubuh dua jerangkong Tapi sambaran metu kapak seolah menghantam udara kosong, lewat begitu saja Di kejauhan terdengar suara tawa cetikikan Dua jerangkong membuat gerakan jumpalitan lalu tiba-tiba sekali melesat kembali menyerang wiro Agak gugup wiro lepaskan pukulan sakti dengan tangan kiri Jerangkong yang sebelah kiri terangkat ke atas, hancur berantakan di udara dan lenyap Saat itu pula serangan jerangkong sebelah kanan sampai Wiro berteriak keras ketika ujung lidah jerangkong yang berbentuk ular itu mematuk bahu kanannya Dia merasa seperti ditusuk besi panas Kapak maut naga geni 212 hampir terlepas dari genggamannya Darah membasai bahu baju putihnya Dengan terhuyung dia menindak menaiki anak tangga ke-6 Aman Terus pada anak tangga ke-7 yaitu yang terakhir Sementara itu dua jerangkong yang menyerang Dewi Merak Bungsu disambut perempuan ini Dengan mendorongkan kedua telapak tangannya ke atas Muus Muus Dua angin deras menyambar ke atas Dua jerangkong menjerit keras Keduanya mental berantakan lalu berubah menjadi kepulan asap dan akhirnya sirna Perempuan ini menarik nafas lega sesaat lalu mengikuti Wiro menaiki tangga ke-6 Ada darah di bahumu, kata Dewi Merak Bungsu Lidah hular salah satu jerangkong itu sempat mematuku, jawab Wiro Wajahnya pucat Agak limbung dia menaiki anak tangga ke-7 yakni anak tangga terakhir dari pintu neraka Di atas sana terdengar suitan keras Satu jerangkong siluman yang tadi menyerangnya kini kembali menyerbu Wiro segera hendak menghantam dengan kapak maut naga geni 212 Di bagian bawah tangga kakek segala tau yang berada paling belakang dan mendapat serangan dua jerangkong dong akan kepala Pelinganya menangkap suara mendesir Dia cepat menghantam ke atas dengan tongkatnya Ujung tongkat menyambar ganas dan dengan tepat mengenai sosok dua jerangkong itu Namun seperti sewaktu Wiro membabat dengan kapak mustikanya ternyata si kakek juga seolah mengenai udara kosong Dengan berteriak-teriak sambil menjulurkan hidahnya yang berbentuk kepala ular dua jerangkong kembali menyerbu Ol adalah seru kakek segala tau yang maklum kalau serangan tongkatnya gagal dan kini dia jerangkong itu kembali menyerangnya Dengan cepat dia tanggalkan caping bambunya Sekali dia mengibaskan caping itu, satu gelombang angin meneru laksana air bah Dua jerangkong yang hendak menghujamkan lidah hularnya mencelat mental ke atas Di udara dua jerangkong ini hancur bercerai-berai, mengepulkan asap dan sirna Kembali pada pendekar 212 yang mendapat serangan dari sisa jerangkong di tangga ketujuh Jangan pakai senjata teriak Dewi Merak Bungsu Hantam dengan pukulan tangan kosong Sesaat Wiro terkesiap Apa yang dikatakan kuntini itu agaknya betul Tadi aku membabat dengna kapak maut naga geni tidak mempan Sewaktu ku hantam dengna pukulan benteng topan melanda samudera Salah satu dari dua jerangkong itu emruk Memikir sampai di sini maka murid yang sintogen geng segera lepaskan pukulan kunyuk melempar buah Satu gelombang angin laksana gulungan batu besar meneru Jerangkong yang menyerang dari atas seolah tau kalau dia tak akan mampu menghadapi pukulan sakti itu Menjerit keraslah berbalik dan melesat pergi Di anak tangga ketujuh Dewi Merak Bungsu memberitahu pada kakek segal tau bahwa Wiro terluka Bahu kanannya akibat pukulan lidah ular jerangkong siluman Paras orang tua itu tampak berubah Dia merabah-rabah sekitar ujung capinya Dia untung Obat ini masih tersisa satu Bisa ular siluman seratus kali lebih jahat dari bisa ular biasa Berikan obat ini padanya dan suruh dia segera menelannya Perempuan itu mengambil obat yang diberikan lalu menyerahkan pada Wiro Belum sempat obat berbentuk bulat sebesar ujung kelingking itu berpindah tangan Tiba-tiba seekor ular besar berkepala setan yang melilit di pilat pintu sebelah kanan melesat dan berusaha mematuk Dewi Merak Bungsu terpakik Saking kagetnya obat itu terlepas dari tangannya Jatuh tepat di tangga ketujuh Wiro lekas ambil teriak Dewi Merak Bungsu Wiro jatuhkan diri mengambil satu-satunya obat yang bisa menyelamatkan jiwanya itu Namun ular berkepala manusia tadi meluncur lebih cepat Pada saat Wiro berhasil memegang obat Pada detik itu pula ular siluman membuka mulutnya besar-besar Kepala pendekar 212 hanya setengah jengkal saja dari hadapannya Dalam keadaan genting begitu rupa Sebelum kepala Wiro sempat dilahap ular siluman Ujung tongkat kakek segala tahu dengan keras memukul putus ujung ekor binatang ini Ular siluman keluarkan jeritan seperti raungan anjing di malam buta Dia sabatkan ekornya ke arah si kakek Orang tua ini cepat rundukan kepala Tongkatnya kembali berkelebat Terdengar lagi raungan seperti anjing itu Ujung tongkat kakek segala tahu menancap tepat di leher ular siluman Darah menyembur Si kakek menghindar agar tidak kecipratan Ular siluman itu bergelimang darah menyentak-nyentak di atas tangga pintu neraka Wiro berguling memasuki pintu neraka sambil menelan obat yang berhasil diambilnya Sementara Dewi Merak Bungsu cepat menarik tangan kakek segala tahu Lalu keduanya melompat melewati pintu neraka 12. Selewatnya pintu neraka ketiga orang itu berada di satu rimba belantara Ditumbuhi pohon-pohon besar dan semak melukar aneh Keadaannya redup sekali dan udara terasa dingin Kesunyian yang mencekam justru menimbulkan suasana tambah menghidikan Kakek segala tahu mendungat Aneh, katanya Tak ada suara barang sedikit pun Bahkan suara selian angin tidak terdengar Kita harus berhati-hati Mungkin kita akan berkubur di sini atau mati dan ikut jadi siluman Wiro dan Kuntini saling berpandangan dengan wajah tegang Apa yang kalian lihat si kakek bertanya Pohon-pohon besar di mana-mana Semak melukar setinggi langit seperti jaring Batu-batu besar menyerupai binatang purba Yang menjawab Dewi Merak Bungsu Apalagi tanya kakek segala tahu Hanya itu, sahut Wiro Tak ada hantu atau siluman yang muncul Tidak, jawab Wiro dan Kuntini berbarengan Kakek segala tahu coba kerontangkan kalengnya Tetap tak mau berbunyi Hem, keadaan di tempat ini benar-benar berbahaya Hati-hatilah Kita bisa mati mendadak di sini Satu hal harus kalian ingat Kita harus tetap bersama Jangan sampai tercerai Baru saja orang tua ini berkata begitu tiba-tiba terdengar suara Us, disusul dengan munculnya sinar merah benderang Wiro dan Kuntini keluarkan seruan tertahan Ada apa tanya kakek segala tahu Sambil melintangkan tongkat kayu di depan dada Satu pohon besar tiba-tiba saja terbakar Gejolak apinya laksana menjulang langit Menerangkan Dewi Merak Bungsu Tak dapat ku ketahui apa artinya ini Kira si kakek pula dan berusaha berpikir memecahkan arti keanehan itu Ada bayangan orang di atas pohon Di dalam api teriak Dewi Merak Bungsu Astaga! Itu bunga sahabatku teriak Wiro seraya lari ke arah pohon Si kakek dan Kuntini segera mengikuti Di atas salah satu cabang pohon besar yang dilamun api itu Kelihatan sosok tubuh seorang perempuan berambut panjang Wajahnya cantik tapi sangat pucat dan pakaiannya penuh darah Seperti yang dilihat Wiro sebelumnya gadis ini berada dalam keadaan terikat Namun tonggak kayu di mana dia diikatkan tidak kelihatan lagi Sepasang macu bunga tampak sangat ketakutan Mulutnya terbuka Wiro! Wiro! Bunga teriak pendekar 212 Seperti kalak pendekar ini hendak memanjat pohon Tapi begitu hawa panas menyengat sekujur tubuhnya dia jadi tak berdaya dan terpaksa melangkah mundur Di atas pohon kembali terdengar suara bunga memanggil memelas Wiro! Tak olong! Aku tak tahan lagi Pendekar 212 Bantingkan kakinya Kapak maut naga geni 212 Di genggamnya rat-rat Tapi senjata itu tak akan ada gunanya Wiro! Kita tak dapat menolong sahabatmu itu Api di pohon besar sekali Kakek segala tahu yang gamdiam sudah dapat membaca keadaan bertanya Api di pohon Apakah membakar tubuh, rambut atau pakaian sahabatmu itu? Ti Tidak Memang tidak Jawab Wiro melotot Berarti dia bukan sahabatmu sungguhan juar kakek segala tahu Dia siluman kata Dewi Merak Bungsu pula Aku tidak percaya Aku sudah melihat keadaannya seperti itu sebelumnya Jawab Wiro Dengan nekat dia maju beberapa langkah lalu berteriak Bunga Jatuhkan dirimu dari atas pohon Jatuhkan dirimu Aku akan menangkapmu di bawah sini Tolong! Tolong aku Wiro Jatuhkan dirimu teriak Wiro lagi Sambut aku Wiro Aku akan jatuhkan diri Kata bunga dari atas pohon Lalu tampak gadis itu menggeliatkan tubuhnya Begitu kedua kakinya bergeswe dari cabang pohon yang dipijaknya tubuhnya langsung melayan jatuh ke bawah Pendekar 212 Wiro Sableng rentangkan tangan mengatur tempat tegaknya agar bisa menyambut tubuh bunga yang jatuh itu dengan tepat Bluk! Tubuh bunga jatuh tepat dalam pelukan Wiro Syukur, kata Wiro Lengga Kau selamat bunga Aku akan membawa kau keluar dari tempat jahanam ini Tiba-tiba di kejauhan terdengar suara raungan anjing Bersamaan dengan itu keadaan menjadi tambah reduk Lalu menyusul suara tawa cekikikan menggidikan Dewi merak bungsu diam-diam merasa cemburu melihat pendekar 212 memeluk gadis cantik itu tiba-tiba berseru kaget ketika melihat gadis yang dipeluk Wiro berubah menjadi sosok raksesi Menyeringai mengerikan mencuat keluar, bergelimang darah Wiro Lemparkan gadis itu Dia bukan sahabatmu teriak Dewi merak bungsu Tapi terlambat Raksesi dalam pelukan Wiro gerakan kepalanya Mulutnya ditempelkan ke leher pendekar 212 Murid yang sintogen deng menjerit keras Darah munkrat dari leharnya Tubuh yang dipeluknya langsung dibantingkan ke tanah Hik 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 Raksesi cepat bangkit berdiri dan julurkan hidahnya yang bergelimang darah Darah itu disemburkannya ke arah kuntini lalu didahului dengan raungan panjang dia melompat ke arah Wiro Kedua tangannya berkelebat lebih dulu Ternyata dua tangan raksesi ini memiliki jari sebesar pisang dengan kuku-kukunya hitam panjang sekali Dalam keadaan masih tegang oleh rasa kaget serta luka di leher dan sebelumnya dibahu Wiro seperti tak berdaya dan bertindak lamban Saat itu pula jari tangan berkuku panjang menyambar ke leharnya Dalam keadaan gawat seperti itu di mana nyawa pendekar 212 hanya tinggal seujung rambut Tiba-tiba dari samping melesat sebuah benda memancarkan sinar aneka warna disertai suara mengemuruh Bulu Merak Sakti Raksesi yang hendak mencengkeram leher pendekar 212 keluarkan jeritan tinggi dan berusaha menghindar Namun bagian tajam dari bulu burung merak yang dilemparkan Dewi Merak Bungsu ke burung menghantam keningnya Kepala Raksesi itu hancur berkeping-keping Hancurnya menyiprat ke muka dan tubuh pendekar 212 Sebelum tubuh Raksesi siluman itu lenyap terlebih dulu terdengar suara raungan disertai suara lolongan anjing di kejauhan Wiro usap mukanya Kedua kakinya goyah Dia jatuh berlutut Wajahnya tampak pucat Dia memandang pada Dewi Merak Bungsu Kuntini Terima kasih Kau menyelamatkan jiwaku Kau belum lolos dari kematian Jawab Dewi Merak Bungsu Apa maksudmu? Luka di lehermu bekas gigitan mahluk siluman itu cukup parah Mari ku periksa lukamu Kata kakek segala tau yang tadi ikut hanyut dalam ketegangan Dengan ujung tongkatnya diraba dan ditusuk-tusuknya luka bekas gigitan di leher pendekar 212 Hingga pemuda ini menjerit kesakitan Hmm Untung tak ada urat yang putus Lebih untung lagi gigitan itu tidak beracun Biar ku totok agar darahnya berhenti Kakek segala tau tusukan ujung tongkatnya dua kali berturut-turut Wiro meringis kesakitan Luka di lehernya seperti bertaut kembali dan darah berhenti mengucur Dewi Merak Bungsu ulurkan tangan kirinya menolong Wiro berdiri Sambil pegangi lehernya Wiro berkata Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau mungkin benar kek Kita akan mati di sini dan ikut jadi seluman Baru saja ucapan Wiro berakhir Tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak-gelak sana guntur mengguncang bumi Suara tawa itu mengema panjang mengerikan Pendekar 212 Wiro Sabeng Kau dan dua kawanmu telah memasuki pintu neraka kerajaan seluman Sekali masuk tak ada jalan keluar Ha, 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 heh Siapa yang tertawa dan bicara itu tanya kakek segala tau Orangnya tak kelihatan Dari mana arahnya pun sulit dicari Jawab Wiro Pendekar 212 Membunuhmu saat ini semudah membalik telapak tangan Tapi aku ingin menyiksa kau lebih dulu sampai puas Ha, 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 ha Keparat Siapa kau? Coba unjukkan diri berta Wiro Jawaban hanyalah suara tertawa Ha, 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 ha Makhluk pengecut Tak berani memperlihatkan diri Siluman keparat teriak Wiro Ha, ha, ha Aku berada di dekatmu Wiro Dekat sekali Dari tahta kerajaan siluman aku akan menyaksikan dirimu tersiksa dalam ketakutan Lalu Bla'am baru kubunuh dirimu Ha, ha, ha Suara tawa lenyap Tempat itu kembali sunyi Kau tidak mengenali suara orang tadi yang bicara dan tertawa itu bertanya Dewi Merak Bungsu Sulit sekali Suara gemannya terlalu tinggi dan panjang Jawab Wiro Itu tantangan jadi seorang pendekar dalam dunia persilatan Terdengar kakek segala tau berkata Kita akan punya banyak musuh Begitu banyaknya hingga kita tidak mengenali lagi suaranya Bahkan kalau ketemu muka mungkin kita lupa Setelah dibokong dan sekarat meregang nyawa baru kita ingat Tapi sudah terlambat Ucapan kakek segala tau terputus Di belakang mereka terdengar suara menggemuruh seperti ada ombak menggulung menyerbu Tiga orang itu cepat membalik Ada gelombang air menyerbu ke jurusan kita seru Wiro Cairan berwarna merah pekek Dewi Merak Bungsu Aku mencium amisnya bau darah teriak kakek segala tau tegang Gelombang air itu Astaga Itu memang darah teriak Wiro Darah mendidih jerit Dewi Merak Bungsu Kita harus selamatkan diri Cari tempat ketinggian teriak kakek segala tau Wiro dan Dewi Merak Bungsu memandang berteliling Di sebelah sana ada kawasan berbatu-batu Tapi letaknya tak lebih tinggi dari tempat ini Celaka seru Dewi Merak Bungsu Kita naik saja ke atas pohon teriak kakek segala tau dan siap-siap hendak melompat Lebih celaka seru Wiro Apa yang lebih celaka? Semua pohon kini dipenuhi puluhan ular seluman Bahkan ratusan kalajengking Ah, kalau begitu kita pasrah saja Kematian sudah diambang macuk kata kakek segala tau Jangan pasrah macam orang tolol teriak Wiro Ayo lari dari sini Jauhi gelombang darah mendidih itu Tiba-tiba terdengar suara Grok, grok, grok Heh, suara malaikat mautkah itu ujar kakek segala tau yang membuat Wiro dan Dewi Merak Bungsu Mau rasanya memaki panjang pendek Di hadapan ketia orang itu melayang satu sosok seluman Makhluk satu ini hanya mengenakan cawat Tua dan berkepala panjang seperti pepaya Sekujur tubuhnya penuh luka-luka Darah membasai badannya Kedua matanya memberojol keluar seperti maut tanggal Sepasang telinganya lancip mencuat ke atas Lidahnya terjulur panjang dan pada lidah ini menancap sepotong besi rusing Potongan besi kedua menyatai telinganya dari kiri ke kanan Di lehernya ada sebuah lobang besar yang terus-menerus mengucurkan darah Dari lobang ini keluar suara grok, grok Itu Kedua tangan dan kakinya terikat dengan rantai besi panas membara Ketika mahluk ini hendak mendekati Dewi Merak Bungsu Perempuan ini cepat cabut bulu merak yang dijadikannya tusuk konde dan merupakan senjata sakti luar biasa Begitu dia hendak menghantam Wiro dengan cepat mencegah Jangan Heh Kau sudah gila Siluman ini hendak membunuhku dan kau menghalangi Dia bukan siluman jahat Makhluk ini yang dulu menolongku Memberi petunjuk agar mencari kakek segala tahu Dia tidak bisa bicara Dia menuliskan pesan dengan darahnya Hanya heran Kenapa sekarang tangannya tidak buntung Kau tidak bergurau Edan Masakan dalam keadaan seperti ini aku mau bergurau teriak Wiro Makhluk siluman masih terus berputar-putar mengelilingi mereka sambil mengeluarkan suara grok, grok Sementara gelombang air bah cairan darah mendidih dan berbau sangat busuk semakin dekat Tiba-tiba makhluk siluman itu melesat ke kiri Di sini dia berputar dua kali, lalu melesat lagi Demikian dia lakukannya berkali-kali Aku tahu Makhluk itu memberi isyarat agar kita mengikutinya teriak Wiro Tunggu apalagi Wiro pegang tangan kakek segala tahu dan Dewi Merak Bungsu Jangan-jangan makhluk itu hendak menjebak kita Di tempat ini kita tidak tahu mana kawan-mana siluman kata Dewi Merak Bungsu bimbang Namun ketika dilihatnya gelombang darah mendidih semakin dekat Mau tak mau perempuan ini akhirnya lari juga mengikuti Wiro dan kakek segala tahu 13. Makhluk siluman itu melayang ke arah deretan tujuh buah pohon besar yang batang dan cabang-cabangnya hampir tertutup oleh akar-akar gantung Tiga orang di belakangnya mengikuti dengan rasa takut dan juga bimbang Bukan mustahil seperti yang dikatakan Dewi Merak Bungsu tadi makhluk ini hendak menjebak mereka menuju maut Di balik deretan tujuh pohon besar kelihatan sebuah daerah berbatu-batu yang makin kesebelah sana semakin tinggi Lalu di puncak bebatuan ini terdapat beberapa buah gundukan batu besar Seperti terbang makhluk siluman itu melesat ke arah salah satu gundukan batu Lihat! Di atas sana ada gundukan batu membentuk gua seru Wiro Makhluk itu memberi isyarat agar kita lari menuju gua itu Di belakang mereka suara gelombang cairan darah terdengar menggemuruh sewaktu melewati celah-celah tujuh pohon besar Lekas naik ke bukit batu teirak Wiro Kakek segala tahu lepaskan pegangannya dari tangan Wiro Walaupun kedua matanya buta tapi dengan cekatan orang tua sakti ini melompat tenteng dan sebat hingga akhirnya dia sampai di puncak gundukan batu dan masuk ke dalam gua lebih dulu Baru menyusul Wiro dan Dewi Merak Bungsu Grok, grok, grok Makhluk siluman yang menolong tegak di atap gua Tiba-tiba di kejauhan kelihatan dua sosok besar melayang di udara Ternyata mereka adalah makhluk siluman perempuan yang hanya mengenakan cawat Payudara mereka gundal gandil kian kemari Tambutnya riap-riapan penuh dengan ular-ular kecil Di tangan masing-masing ada sebilah golok merah menyala Pendekar 212 cepa menarik sebuah batu besar dan menutupi mulut gua Bantu aku Tarik batu-batu itu katanya pada Dewi Merak Bungsu Di ats atap gua Begitu melihat dua siluman perempuan telanjang itu mendatangi Siluman penolong keluarkan suara seperti meratap lalu cepat-cepat berkelebat dan menghilang Hak, huk, hak, huk dua siluman perempuan sampai di depan gua mengeluarkan suara aneh Keduanya tampak seperti memeriksa tempat itu Wiro dan Dewi Merak Bungsu serta kakek segala tahu yang berada di sebelah dalam gua menjatuhkan diri sama rata dengan lantai gua Hak, huk, hak, huk dua siluman perempuan itu masih melayang-layang di atas gua Celaka Kalau mereka sampai mengetahui kita ada di sini Tamat riwayat kita bisik Wiro pada Dewi Merak Bungsu Aku tidak mengerti Mengapa siluman yang lidahnya ditancap besi itu menolong kita Lalu siapa pula dua siluman perempuan telanjang ini Kelihatannya mereka seperti pengawal Mereka yang dulu menambus siluman penolong itu dengan pedang menyala Sampai isi perutnya berojol keluar Aku tidak mengerti Nanti saja aku ceritakan Kata Wiro Di luar gua masih terdengar suara hak, huk, hak, huk Dua siluman perempuan itu tak lama kemudian keduanya tampak berkelebat di udara lalu lenyap Di bawah sana gelombang banjir darah mendidih telah mencapai kaki bebatuan Makin lama makin tinggi Bergerak mendekati gua di mana tiga orang itu berada Wiro coba mengintip di antara celah-celah batu Dewi Merak Bungsu melihat perubahan wajah pemuda ini dan bertanya Ada apa? Air darah Naik semakin tinggi Hanya tinggal beberapa jengkal saja dari mulut gua Kalau begitu kita harus keluar dari sini Apa kataku? Siluman yang kau katakan sebagai penolong itu ternyata menjebak kita di tempat ini Dewi Merak Bungsu bergerak hendak berdiri Tunggu kata kakek segala tahu Telingaku menangkap suara gelombang air darah mendidih berhenti di arah hulu Berarti tak ada lagi cairan yang akan mengalir ke sini Wiro dan Seng Dewi sama-sama mengintip Memang benar Ternyata cairan darah tidak bertambah tinggi Gelombangnya pun menyurut Aku tak bisa tenang Kita tak bisa terus-menerus berada di sini Mau tak mau Kita terpaksa menunggu sampai air darah surut Kata Wiro Aku mengantuk Kata kakek segala tahu lalu menguap Jangan-jangan sekarang sudah malam Di kerajaan siluman tak pernah ada malam hari Jawab Dewi Merak Bungsu Tapi saat itu dia sendiri sebenarnya juga sudah mengantuk selain letih Dia mengerling pada Wiro Kau mengantuk bisiknya bertanya sementara di belakang mereka di bagian gola sebelah dalam si kakek terdengar sudah mendengkur Kalau kau mengantuk, aku sebenarnya juga ingin tidur Tapi ku pikir-pikir lagi kalau dalam keadaan seperti ini Berada dekat orang cantik sepertimu aku harus tidur segala Jawab Wiro sambil senyum-senyum Aku memang sudah dengar tentang kekonyolanmu Tapi ternyata kau bukan cuma konyol Malah juga sableng seperti namamu Bagaimana mungkin dalam keadaan dijepit maut seperti ini Di kawasan hutan siluman begini rupa kau masih bisa bicara tidak karuan seperti itu Jadi kau mau tidur ngorok seperti kakek itu Aku juga tidur nyenyak Lalu kalau siluman yang datang menyerbu ita mati semua Enak juga ya mati konyol seperti itu Dewi Merak Bungsu terdiam Hei, bisik Wiro Apa lagi? Kau tahu, wajahmu cantik sekali Apa perlunya berdandan tebal-tebal seperti ini? Paras perempuan muda itu menjadi sangat merah karena jengah Apa? Apa betul aku cantik? Wiro mengangguk Anggukannya ini membuat hidungnya mengusap pipi Dewi Merak Bungsu Dingin sekali dalam goa-goa ini, kata perempuan itu Wiro menggeser tubuhnya lebih rapat Tangannya diletakkan di punggung Dewi Merak Bungsu Perempuan itu diam saja Lalu terdengar dia bertanya Gadis yang hendak kau tolong itu Dia kekasihmu atau apa? Sulit mengatakan Mungkin ya, mungkin juga tidak Mengapa kau bilang begitu? Soalnya dia sebenarnya sudah mati Diracun oleh calon suaminya sendiri Kini dia hidup dalam alam lain Keanehan yang aku tidak mengerti Lalu kau sendiri yang kau cari di kerajaan siluman ini? Seseorang Aku tak ingin membicarakannya sekarang Dewi Merak Bungsu balikan badannya Dadanya yang membusung tersinkap lebar Wiro merasa seperti keseluan Dilihatnya perempuan itu memejamkan kedua matanya Gila, dia seperti memberikan kesempatan Apakah aku harus menyianyiakan? Perlahan-lahan Wiro turunkan kepalanya Hidungnya menyentuh buah dada perempuan muda itu Nafasnya menghangati permukaan dada Dewi Merak Bungsu Wiro, apakah kita bisa keluar dari tempat celaka ini? Aku tak tahu kuntini Hanya Tuhan yang bisa menolong kita Aku tengah berdoa, bisik perempuan itu Apa doamu? Tanya Wiro Selain minta selamat aku juga berdoa Kalau berhasil keluar dari tempat ini Aku ingin bersamamu Wiro mengangkat kepalanya dan menatap paras Dewi Merak Bungsu Dengan pandangan heran Saat itu dirasakannya degupan jantung perempuan itu mengeras Lalu tangan kanan Dewi Merak Bungsu mengelus kepalanya Mendorong ke bawah hingga kembali wajah pendekar 212 menyentuh dadanya Ketika Wiro dan Dewi Merak Bungsu terbangun Ketika segala tahu masih mengorok Mereka tak tahu entah berapa lama mereka tertidur dalam goa itu Dewi Merak Bungsu merapikan pakaiannya Lalu membalikan tubuhnya dan merangkul pendekar 212 Dia bebisik hangat Tak pernah aku merasakan sebahagia ini Di dalam goa terdengar suara terbatuk-batuk Kek, kau sudah bangun? Tanya Wiro Ya, ya aku sudah bangun Aku terbangun oleh suara-suara getaran pada batu goa Coba kalian mengintai keluar Aku curiga sesuatu tengah terjadi di luar sana Tiba-tiba di luar terdengar suara menggelegar keras laksana suara guntur Gowa di mana mereka berada terasa goyang Lalu ada suara teriakan-teriakan mengerikan di barungi suara raungan anjing Serta tawa cekik ikan yang menegakkan bulu Roma Mendadak semua suara itu sirap Yang terdengar kini adalah suara orang berucap, menggelegar dan mengema panjang Tiga manusia dalam goa keluarlah Kalian sudah terkurung Tak mungkin terus bersembunyi Tak mungkin keluar hidup-hidup dari dalam kerajaan siluman Suara itu sama dengan suara orang beberapa waktu lalu kata Dewi Merak Bungsu sambil memegang jari-jari tangan pendekar 212 Keduanya lalu menggeser batu-batu besar yang menutupi mulut Gowa Astaga, Dewi Merak Bungsu terpekek kecil Apa yang kalian lihat tanya kakek segala tahu Kek, agaknya kita memang akan sama-sama mati di tempat ini Seluruh kawasan telah dikurung ratusan siluman berbagai bentuk Mereka berdiri di puncak-puncak batu, di atas pohon, di seluruh tempat suara Wiro bergetar Kakek segala tahu menyeruak ke mulut Gowa Apalagi yang kalian lihat tanyanya kemudian Cairan darah mendidih itu lenyap Tepat di depan kita ada sebuah bukit batu Di puncak bukit ada sebuah tempat duduk memancarkan sinar kuning menyilaukan Agaknya terbuat dari emas Di atas kursi emas itu duduk seorang berjubah hijau Kau mengenali siapa dia tanya kakek segala tahu Selain jauh, dia mengenakan caping Bagian bawah caping sebelah depan diberi lindungan kain jarang Wiro hentikan ucapannya Dewi Merak Bungsu ganti memberitahu Di sekeliling orang yang duduk di kursi emas itu terdapat 6 ekor anjing besar bertaring panjang Lalu ada 12 siluman bersikap sebagai pengawal 6 di antaranya siluman perempuan tanpa pakaian Hanya mengenakan cawat Sayang mataku buta Hingga tak dapat menyaksikan pemandangan bagus itu kata kakek segala tahu Lalu dia berkata Jika ada seorang duduk di kursi emas Dikelilingi pengawal binatang dan siluman Berarti dialah raja siluman Penguasa di tempat jahannam ini Kalian ingat apa ucapannya beberapa waktu lalu? Dari tahta kerajaan siluman Aku akan menyaksikan dirimu tersiksa dalam ketakutan Lalu belakam Baru kubunuh dirimu Jadi jelas dia memang raja penguasa hutan siluman ini Berarti satu-satunya jalan untuk selamat adalah Kita harus membunuh raja siluman itu Kata Dewi Merak Bungsu Belum tentu Jawab kakek segala tahu Siluman tak bisa dibunuh Mereka bisa dihancur leburkan Tapi kelak akan muncul lagi dalam bentuk semula Atau berubah bentuk Coba kalian perhatikan orang yang duduk di atas kursi emas itu Apakah kedua kakinya menginjak batu di bawahnya atau melayang? Wiro dan Dewi Merak Bungau membuka mat celebar-lebar Kedua kakinya memakai kasut Kasut itu menempel di batu menerangkan Wiro atas apa yang dilihatnya Berarti dia bukan seluman Bukan hantu atau setan Tapi manusia seperti kita juga Berarti dia memiliki satu kekuatan sakti luar biasa yang mampu menguasai kawasan hutan Tapa Halimun serta seluruh isinya Di luar sana orang berjubah hijau dan duduk di atas kursi keluarkan suara mendengus Keparat, mereka masih berusaha bertahan di dalam goa itu Aku akan berteriak lagi Kalau mereka tidak keluar juga akan ku lepaskan anjing-anjing siluman Lalu orang ini kempeskan perutnya tanda dia mengerahkan tenaga dalam Sesaat kemudian terdengar suaranya menggelegar Pendekar 212 Saatmu habis Kalau kau dan dua kawanmu tidak segera keluar Kami akan datang menjemput Sebaiknya kita keluar saja Wiro kalau kita mendekat ke tempat penguasa keparat itu Beritahu padaku setiap apa saja yang kau lihat Terutama yang ada pada dirinya Kata kakek segala tahu Lalu dia mendahului melangkah ke mulut goa Wiro dan Dewi Merak Bungsu saling pandang Kalau aku mati, aku ingin mati bersamamu Bisik perempuan muda itu Kita tidak akan mati Tuhan akan menolong kita Jawab Wiro Setelah kita berbuat dosa di goa ini Ujar Dewi Merak Bungsu pula SSSSTTTT Jangan keras-keras Nanti terdengar oleh orang tua itu Kata Wiro Lalu ditariknya tangan Dewi Merak Bungsu Di atas kursi emasnya Penguasa hutan siluman rupanya tidak sabaran Dia mencetikkan jari-jari tangannya Tiga kali berturut-turut Jemput mereka Bawa ke hadapanku Tiga ekor anjing siluman yang perawatannya seram Hampir sebesar anak kerbau Meraung keras lalu melompat dan melesat menuruni bukit batu Hanya dalam beberapa kejapan saja Tiga binatang ini sudah berada di puncak bukit batu Di mana goa terletak dan tiga orang itu baru saja bergeak keluar Awas anjing siluman teriak Dewi Merak Bungsu Namun terlambat Sebelum mereka sempat melakukan sesuatu Tiga ekor anjing siluman itu telah menggigit leher pakaian mereka Lalu laksana terbang binatang-binatang siluman ini Melarikan kereka ke arah bukit batu Sepuluh langkah dari kursi emas tempat si penguasa duduk Ketiga orang iu dijatuhkan di atas batu Ha, ha Tidak kusangka satu di antara kalian Ternyata adalah seorang perempuan cantik seru raja siluman Siapa namamu? Mengapa tersesat ikut pemuda tolol ini kus ini? Aku Dewi Merak Bungsu Aku kemari mencari seorang bernama Singalodra Kau telah menculik dan menyekapnya di tempat celaka ini Enam ekor anjing siluman menyalak keras Puluhan siluman lainnya keluarkan jeritan Rupanya mereka tidak senang mendengar Dewi Merak Bungsu menyebut tempat itu sebagai tempat celaka Orang di atas kursi tertawa lebar Di sini banyak sekali tawanan Aku tidak ingat lagi yang mana bernama Singalodra Apa hubunganmu dengan orang ini? Dia kakakku Ah, kalau dia kakakmu, aku pasti akan melepaskannya Asal kau mau mengikuti segala kemauanku Cis Siapa suditurut kemauan siluman macamu? Lekas katakan di mana kau sekap kakakku itu juga para tokoh silat lainnya Orang di atas kursi tertawa bergelak Sewaktu orang itu bicara dengan Dewi Merak Bungsu Diam-diam Wiro berbisik pada kakek segala tau Menceritakan apa yang dilihatnya Aku masih belum bisa melihat tampang keparat itu, kek Tapi suaranya aku rasa-rasa pernah mendengar Dia mengenakan jubah hijau Aku yakin di balik jubah ini dia mengenakan jubah lain Dengar, balas berbisik kakek segala tau Meta butaku menangkap kilapan sinar putih berasal dari orang itu Coba kau perhatikan Mungkin diinggangnya dia menyelipkan senjata mustika Atau memakai kalung permata Apa saja? Perhiasan, batu permata Wiro memperhatikan dengan teliti Tak ada kalung, tak ada senjata mustika, juga tak ada gelang Tapi, kek, aku melihat ada sebentuk cincin aneh dikelingking jari tangan kanannya Aku seperti pernah melihat benda ini sebelumnya Astaga! Ya Tuhan! Mana mungkin kau mengenali cincin itu tanya kakek segala tau Aku tidak salah lihat Benda itu dikenal dengan nama cincin warisan setan Terbuat dari baja putih berbentuk kepala ular sendok Oladalah cincin mahasakti itu Kau tak salah lihat Tidak kek, aku merasa pasti Itu benar-benar cincin warisan setan Si kakek gelengkan kepala Kau ingat waktu dulu kita merampas cincin bahala itu Dari tangan randu ireng sehabis dia diakali oleh ratu mesum Lalu aku sendiri yang membuang cincin pembawa malapetaka itu ke dalam laut di pantai selatan Kenapa ini muncul dan tau-tau berada di tangan orang tak dikenal itu Berarti cincin itulah yang menjadi kekuatan dirinya untuk menguasai kawasan hutan siluman ini Apapun yang terjadi kau harus merampas cincin itu Wiro, mengenai riwayat cincin ini dapat diikuti dalam serial Wiro Sableng berjudul Cincin Warisan Setan Aku akan melakukannya sekalipun harus mati Tapi mengapa aku tidak melihat bunga dan para tokoh yang katanya disekap di tempat ini? Jangan bodoh! Penguasa hutan siluman itu tentu saja menyembunyikan mereka agar tidak mudah dirampas diselamatkan Lekas kau bisikan pada kekasih barumu itu agar dia ikut bantu merampas cincin itu Siapa kau bilang kek? Kekasih baru ku ujar Wiro heran Jangan pura-pura Kau kira aku tidak tau kau dan kuntini saling bercumbuan di dalam goa Paras pendekar 212 jadi berubah Waktu itu bukankah kau sedang tidur ngorok? Mulutku yang ngorok tapi paling aku tidak ikut tidur jawab kakek segala Kau Sudahlah Sekarang lekas kau katakan pada kuntini hal itu Aku berusaha menghantam lepas cating dan pelindung muka di kepalanya Aku kepingin tau siapa adanya manusia celaka ini Terhuyung-huyung Wiro mendekati Dewi Merak Bungsu yang masih bicara dengan orang yang duduk di atas kursi emas Lalu diapura-pura terjatuh dan berpegangan pada Dewi Merak Bungsu Kesempatan ini dipergunakan oleh Wiro untuk terbisik Kuntini, usahakan agar kau bisa merampas cincin dajab putih di jari kelingking orang itu Aha! Pendekar 212 Datang mencari mati Cukup lama aku menunggumu di pintu neraka ini Akhirnya kau muncul juga Bertahun-tahun mengincarmu Sekarang baru berhasil Kecuali kau punya nyawa rangkap Maka kau tak akan bisa lolos dari tempat ini juga kawanmu tua bangka berbaju rombeng itu Bagaimana dengan perempuan ini? Tanya Wiro Itu urusanku Dengar, aku serahkan dia padamu Kau boleh berbuat apa saja asal kau lepaskan bunga dan biarkan kami meninggalkan tempat ini Wiro teriak Dewi Merak Bungsu Di belakang Wiro kakek segala tau juga terdengar memaki Aku tidak menyangka seculas itu hatimu Pendekar jahat Kalau begitu perbuatanmu lebih baik aku menyerahkan diri sendiri padanya Lalu Dewi Merak Bungsu jatuhkan diri berlutut di hadapan orang bercaping di atas kurisi emas Karena keadaannya yang lebih rendah dan tubuhnya agak membungkut Maka keseluruhan payudaranya yang menggembung besar terlihat jelas Orang di atas kursi merasakan jantungnya Seperti berhenti berdetak Dewi Merak Bungsu Berdirilah Kata orang di atas kursi emas Tangan kirinya memegang bahu perempuan muda itu Ibu jarinya mengusap pangkal payudaranya Sedang tangan kanan mengusap wajah perempuan yang cantik Dewi Merak Bungsu usap jari-jari tangan orang itu Menekapnya dengan kedua tangannya sambil pejamkan mati Seolah-olah menikmati tangan kukuh dan hangat itu Lalu mendekatkan tangan itu ke wajahnya Diusapkan berulang kali di wajahnya yang cantik itu Kemudian perlahan-lahan didekatkannya ke hidungnya Seperti orang hendak mencium tangan itu dengan mesra Orang di atas kursi yang terangsang oleh kemesraan itu Sama sekali tidak menyangka apa yang sebentar lagi akan terjadi Tiba-tiba Dewi Merak Bungsu memasukkan jari tangan kelingking orang itu ke dalam mulutnya Hai teriak orang di atas kursi kaget dan terlonjak dari tempat duduknya Keraas Jari kelingking orang berjubah hijau putus dan masuk ke dalam mulut Dewi Merak Bungsu bersama cincin warisan setan yang terbuat dari baja putih itu Perempuan Jahanam Muntahkan cincin itu atau kau akan mampus teriak orang berjubah Tangan kirinya yang berlumuran darah dengan cepat memencet kedua pipi Dewi Merak Bungsu Hingga mulut perempuan ini terbuka dan cincin serta potongan jari yang ada dalam mulutnya hampir tersembul keluar Namun sebelum orang itu bisa mengambil cincin dalam mulut Wiro dan kakek segala tahu sudah mengeberat Si kakek lemparkan capinya ke arah kepala orang yang tengah mencekal Dewi Merak Bungsu Di saat yang sama kapak maut naga geni 212 yang ada di tangan Wiro meneru laksana ribuan tahun mengamuk Menghantam ke arah penggang orang berjubah hijau Sinar putih panas berkilat Kurang ajar teriak si jubah hijau Dia segera berteriak Semua makhluk di kerajaan siluman Lekas bunuh ketiga orang ini Biasanya, sekali memerintah saja semua siluman yang ada di tempat itu akan melesat terbang melakukan apa yang dikatakannya Tapi aneh Saat itu semua makhluk menyeramkan itu tetap diam di tempat masing-masing Hanya mengeluarkan suara halus seperti orang merintih Di kejauhan secara aneh terdengar suara orang menangis Cincin itu aku tak mampu menguasai mereka lagi tanpa cincin itu orang berjubah sadar apa yang terjadi Sekali lagi dia masih berusaha mengambil cincin baja putih dari dalam mulut Dewi Merak Bungsu Tapi tak berhasil Dalam pada itu dua serangan datang menyambar Tak ada kesempatan lagi Dia harus melepaskan Dewi Merak Bungsu Lalu memilih apakah akan menghi dari sambaran kapak maut naga geni 212 Atau menyelamatkan kepalanya dari hantaman caping yang dilemparkan kakek segala tau Orang ini memilih selamat dari serangan pertama Sambil melepaskan cengkeramannya dari muka Dewi Merak Bungsu Dan melompat menghi dari sambaran kapak maut naga geni 212 Si jubah hijau ini balas menghantam ke arah kakek segala tau Beraaak Cating yang dilemparkan kakek segala tau menghantam cating di atas kepala orang itu Hingga kepala dan wajahnya tersingkap Sebaliknya pukulan yang dilepaskannya membuat udara menjadi redup Lalu tiga larik sinar kuning, hitam dan merah menyambar ganas ke arah kakek segala tau Pangeran matahari teriak pendekar 212 ketika dia mengenali wajah orang berjubah hijau di hadapannya Jahanam Kau rupanya murid yang sinto gendeng melompat ke depan Kakek segala tau sewaktu mendapatkan serangan pukulan gerhana matahari dari orang berjubah yang bukan lain adalah pangeran matahari Musuh bebu yutan pendekar 212 wirosableng cepat melompat mundur dan kibaskan tongkat kayu bututnya dalam gerakan setengah lingkaran Keraak Tongkat kayu itu patah dan hancur berkeping-keping Tapi si kakek selamat dari pukulan sakti yang sangat mematikan itu Menyadari siapa yang tengah dihadapi Wiro Orang tua ini segera bergabung menyerbu manusia 2 jana terlahir bernama Pangeran Anom Berjuluk Pangeran Matahari itu Kurang ajar Tak mungkin aku menghadapi mereka berdua sekaligus rutuk Pangeran Matahari dalam hati Lalu berteriak Pendekar 212 Kali ini aku gagal lagi Tapi ingat Aku akan terus memburumu Mengincar nyawamu habis berkata begitu Pangeran Matahari lemparkan sebuah benda ke tanah Us Asap hitam pekat membumbung ke udara menutup pemandangan Ketika asap itu lenyap Pangeran Matahari tidak kelihatan lagi Dewi Merak Bungsu keluarkan potongan jari kelingking dan cincin warisan setan dari mulutnya Dia meludah berulang kali dan keluarkan suara seperti orang mau muntah Cincin yang ada dalam genggaman tangan kirinya diserahkan pada kakek segala tahu Benda pembawa malapetaka Kata si kakek Ketiga orang itu memandang berkeliling Semua siluman hutan Tapa Halimun tak satu pun beranjak di empat masing-masing Mereka merundukkan kepala dan keluarkan suara seperti orang merintih Kek, kata Wiro Kalau memang cincin itu yang dipergunakan Pangeran Matahari untuk menguasai mereka Berarti kau juga bisa memergunakannya untuk melakukan sesuatu Apa yang akan kulakukan? Menjadi raja di kerajaan siluman ini? Aku tidak melihat bunga Kakaku singa londra juga tak nampak Jangan-jangan mereka semua sudah dibunuh Kata Dewi Merak Bungsu Kakek segala tahu tanggalkan cincin baja berbentuk kepala ular sendok itu dari potongan jari Pangeran Matahari Lalu diusap-usapnya beberapa kali Dia berkata perlahan Cincin sakti Kalau kau memang mempunyai kekuatan untuk menguasai hutan siluman dan seluruh isinya Tunjukkan padaku si kakek lalu memandang berkeliling Siluman hutan Tapa Halimun Kalian semua berada dalam kekuasaanku Lekas tunjukkan di mana para tahanan disekap Bawa mereka semua kemari Semua siluman menyeramkan berbagai bentuk yang ada di tempat itu Keluarkan suara jeritan keras Enam anjing siluman menyalak panjang Mereka lalu berkelebat lenyap Tak lama kemudian kembali muncul Membawa sembilan sosok tubuh yang kesemuanya berada dalam keadaan terikat tangan dan kakinya Bunga teriak pendekar 212 ketika dia mengenali bunga Gadis yang selama ini hidup dalam alam get tapi tak berdaya di bawah kekuasaan seluman Pemuda ini memburu dan berusaha membuka ikatan di tubuh bunga Tapi tak bisa Dewi Merak Bungsu memandang berkeliling, mencari-cari Lalu dilihatnya Singalodra Kakak jerit gadis ini seraya lari lalu menjatuhkan diri di atas tubuh seorang lelaki paruh baya bertelanjang dada dan tubuhnya penuh bekas cambukan Perempuan ini juga tak mampu membuka ikatan di tangan dan kaki kakaknya Kek, pergunakan kekuatan cincin itu perintahkan siluman untuk membuka tali-tali ikatan para tawanan teriak wiro Kalian dengan ucapan itu lakukan perintah Buka ikatan para tawanan kata kakek segala tahu Lebih dari dua belas siluman segera bergerak membuka ikatan yang mengikat tangan serta kaki sembilan tawanan Begitu ikatannya terlepas bunga segera memeluk pendekar 212 wiro sableng Kau datang juga akhirnya wiro Aku sudah putus asa Mengira tak akan bisa keluar dari hutan siluman ini Tak bisa kembali ke alamku Terima kasih wiro Aku tak apa-apa Darah ini hanya darah yang disemburkan makhluk-makhluk itu sewaktu menakuti diriku Pangeran matahari sengaja tidak mencelakaiku untuk memancing dirimu masuk ke tempat ini Terima kasih wiro Berterima kasih pada dua sahabatku itu Kakek segala tahu dan Dewi merak bungsu Kata wiro sambil melepaskan pelukannya karena saat itu dia melihat beberapa orang yang dikenalinya di antara tokoh-tokoh silat yang jadi tawanan Datuk harimau gunung merapi Datuk harimau gunung merapi, dewa pedang dari timur Lalu pendekar tongkat gading dan tiba-tiba matanya membentur sosok tubuh yang luar biasa besarnya itu Raja penidur teriak wiro lalu dia melompat ke arah orang tua berbobot lebih dari 200 kati Manusia gemuk luar biasa ini adalah seorang tokoh silat paling dihormati dalam usianya yang lebih dari 160 tahun Raja penidur menggosok-gosok matanya Hah, kau rupanya Murid si nenek jelek dari puncak gunung gede itu kata Raja penidur sambil ucak-ucak kedua matanya lalu menguat lebar-lebar Hah, aku rasanya kenal pada kakek jelek berbaju tambalan di sampingmu ini Bukankan dia manusia yang dijuluki si segala tau itu Kakek segala tau membungkuk lalu tertawa mengekeh sambil membetulkan capingnya yang jebol akibat dipakai untuk menghantam caping pangeran matahari tadi Mereka mengambil pipaku Tolong kalian carikan pipaku Sementara aku mau tidur dulu Awas kalau ada yang berani membangunkan Raja penidur menguat lebar-lebar Kedua matanya dipejamkan Sesaat kemudian terdengar suaranya mengorok Wiro tiba-tiba ingat sesuatu lalu ia berteriak Ada satu siluman menolongku dua kali Aku tidak melihat dia di antara kalian Bawa dia kemari cepat sambil berteriak Wiro ikut memegang cincin baja di tangan kakek segala tau Beberapa siluman kelihatan sibuk dan lenyap Tak lama kemudian mereka muncul lagi membawa siluman yang dimaksudkan oleh Wiro itu Pelinga dan lidahnya masih ditancapi besi luncing Kedua kakinya diikat dengan besi panas Dewi merak bungsu dan bunga mengerenit-ngeri melihat keadaan siluman satu ini Apalagi leharnya bolong dan kedua matanya hampir copot Aku mengerti mungkin dia punya kesalahan hingga kalian menghukumnya seperti ini Tapi sejak saat ini kalian harus membebaskan dirinya Siapa berani menyiksanya aku sate tubuhnya dengan besi panas dari pantat sampai ke mulut Dua orang siluman bertubuh tinggi besar mendekati siluman yang satu itu Mereka segera mencabut besi luncing dari lidah dan kepalanya Lalu juga memutus rantai besi panas Begitu bebas siluman satu itu lantas menjatuhkan diri dan berlutut di hadapan Wiro Bagaimana kita harus keluar dari tempat ini terdengar Dewi merak bungsu bertanya sambil memapah kakaknya Pergunakan kekuatan cincin itu kata bunga seraya melangkah mendekati Wiro dan memeluk seng pendekar Ah, kau betul kata kakek segala tahu Lalu diusapnya cincin berbentuk kepala ulat sendok itu Siluman hutan tak pahalimun Kami tak mau diganggu dan juga tak ingin mengganggu kalian Kami ingin keluar dari tempat kalian Bawa kami keluar sampai di depan pintu neraka Semua siluman yang ada di tempat itu bersorak keras Lalu mereka melayang kian kemari Tau-tau semua orang yang ada di tempat itu telah melayang di udara Digotong beramai-ramai Kakek segala tahu di depan sekali Menyusul si gemuk raja penidur dan beberapa tokoh silat lainnya Setelah itu bunga Lalu Dewi merak bungsu dan kakak lelakinya Dan terakhir sekali pendekar 212 Wiro Sableng Yang menggotong dan membawa Wiro melayang justru adalah 6 orang siluman perempuan yang hanya mengenakan cawat Payudara mereka yang sebesar buah kelapa bergundal dadil kian kemari Ada yang sempat menampar dan menyapu wajah atau tubuh murid sento gendeng itu Masih melayang di udara tiba-tiba Wiro berteriak Kurang ajar Siapa yang merabah selangkanganku 6 siluman perempuan itu menyeringai lalu bersorak ramai Ah, sudahlah Lebih baik memberi sedekah sedikit sekarang daripada kemudian hari mereka gentayangan mencariku Kata pendekar 212 dalam hati lalu kejamkan kedua matanya Tamat